Zichen telah membunuh semua orang, tetapi semuanya belum berakhir. Dia tidak punya nyali untuk mencari masalah dengan dua penguasa alam realitas. Dia kembali mengarahkan pandangannya kepada para penguasa alam virtual dan berbalik untuk memburu mereka. Aturan-aturan alam virtual sangat berguna baginya. Demikian pula, aturan-aturan itu seratus kali lebih berharga daripada aturan-aturan alam bumi. Membunuh satu sama dengan membunuh seratus master alam bumi, jadi itu sepadan. Dia datang. Lari. Berlari. Melihat kedatangan Zichen, ekspresi para kultifator berubah. Baik master alam bumi maupun alam maya mulai berlarian. Zichen terutama membunuh para master alam maya, tetapi setelah melihat para master alam bumi, dia tidak keberatan membunuh mereka untuk mendapatkan fragment aturan. Kerumunan itu bubar. Kali ini, mereka benar-benar melarikan diri. Dibandingkan dengan mati setelah pergi, mereka lebih takut mati sekarang. Zichen menggendong oder dan mengejar para petani yang melarikan diri. Zichen sangat cepat. Pedangnya melesat seperti air terjun. Di dalam kehampaan, suara tebasan terdengar. Mereka yang terlalu lambat ditebas dengan satu tebasan. Beberapa penguasa alam maya ingin bersembunyi dalam kekosongan mereka sendiri, tetapi di bawah mata yin yang milik Zichen, mereka tidak diragukan lagi sedang melakukan bunuh diri. Tak lama kemudian, tidak ada lagi petani di langit. Hanya tersisa dua penguasa alam realitas di seluruh suku. Setelah serangan yang dahsyat, Womang terbang ratusan meter jauhnya dan tertawa. Hebat! Memangnya kenapa kalau kamu menang? Kamu bahkan tidak punya bawahan. Di level kita, apa gunanya bawahan? Kita hanya perlu menjadi kuat. Cas mendengus dan bergegas maju. Serangannya semakin ganas. Cas. Kita meremehkan orang kecil itu. Aku tidak menyangka dia punya cara seperti itu. Apakah kau tidak takut dia akan datang dan memanfaatkan kita saat kita berdua terluka? Kata Womang sambil menangkis serangan itu. Cas melirik Womang dengan jijik dan berkata, dia hanya seorang master alam bumi. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak bisa menjadi ancaman bagi seorang master alam realitas. Kamu biasanya tidak banyak bicara, tetapi sekarang kamu berbicara begitu banyak omong kosong. Apakah kamu takut? Takut. Apakah bercanda? Aku tidak takut padamu. Womang berteriak dengan marah dan berubah dari menangkis menjadi menyerang balik. Zichen mengejar mereka sejauh ribuan mil dan membunuh lebih dari 20 pembudidaya sebelum menyerah. Di belakangnya, semangat Aude berangsur-angsur melemah saat kekuatan hidupnya mulai memudar. Zichen dengan dingin menyaksikan orang banyak itu pergi. Kenapa kau tidak mengejar lagi? Tanya Aude lemah. Ia sudah tidak memiliki semangat seperti sebelumnya. Aku sudah membunuh terlalu banyak orang. Aku sudah lelah membunuh. Sekarang, aku akan mencarikanmu tempat pemakaman yang bagus. Zichen terbang tinggi di langit dan melihat ke bawah. Apa gunanya mencari tempat pemakaman? Sempurnakan saja aku, kata Aude dengan santai. Aku bisa memurnikan orang lain, tapi aku tidak bisa memurnikan saudaraku sendiri. Ekspresi Zichen serius. Dia menunjuk ke sepetak lahan terbuka di tengah hutan dan bertanya, Menurutmu itu tidak apa-apa. Energi spiritualnya sangat padat. Sepertinya ini adalah tempat pemakaman yang bagus. Aude menundukkan kepalanya untuk melihat. Di benua Zanwu, begitu seorang kultifator meninggal, mereka hanya bisa dimurnikan. Memiliki tempat pemakaman sudah sangat langka. Menempatkan Aude dan Jesse di samping, Zichen mengeluarkan tiga kendi anggur dan berkata, Mari kita coba yang ini terakhir kali. Zichen meletakkan kendi di sebelah Jesse dan membuka tutupnya. Aude mengambil kendi dan mengeluarkan cincin roh, ingin memberikannya kepada Zichen. Zichen mengangkat kendi di tangannya dan berkata, Kau tahu, aku sudah punya banyak fragment hukum sekarang. Aku tidak membutuhkannya. Sambil berkata demikian, Zichen mengangkat kepalanya dan minum. Aude tersenyum pahit, Di dunia ini, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kekayaan? Zichen tersenyum, Aku punya banyak harta, banyak, banyak sekali. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku pasti akan membunuh Womang dan Chas dan mengambil barang-barang mereka. Aku akan menjadi Taipan di antara mereka yang selevel. Ketika kekayaanku habis, aku akan menemukan beberapa suku kecil dan menjual pohon buah lau kepada mereka. Jika mereka ingin berdagang, aku akan meraup untung lagi. Jika mereka ingin merebutnya dengan paksa, maka aku akan meraup untung. Aude terkejut ketika mendengar ini, lalu tertawa terbahak-bahak. Jelas, dia tidak menyangka Zichen punya rencana seperti itu. Dia hanyalah seorang erprime, tetapi dia berani menjual pohon buah lau. Jelas bahwa dia memberitahu dunia bahwa dia bodoh tetapi memiliki banyak hal baik. Dan jika orang lain mencoba merampoknya, Zichen akan menggunakan kekuatan tempurnya yang dahsyat untuk merampok mereka kembali. Setelah melihat metode Zichen hari ini, Aude yakin bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam jasmani yang dapat melakukan apapun terhadap Zichen. Rencana yang cerdik, ide yang licik. Aude mendesah berulang kali. Kemudian, keduanya tertawa dan minum. Setelah itu, keduanya mengobrol sebentar. Pandangan Aude berangsur-angsur tidak fokus dan semangatnya menjadi sangat lemah. Zichen, senang bertemu denganmu. Berhati-hatilah. Aude menatap Zichen dengan mata yang tidak fokus. Zichen melihat vitalitas Aude yang memudar dan berkata, senang juga bertemu denganmu. Mata Aude perlahan tertutup. Kendi di tangannya jatuh dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Aude sudah pergi. Suasana hati Zichen menjadi sangat berat. Dua orang sahabatnya yang datang ke dunia ini meninggal begitu saja. Zichen memiliki kekuatan besar, tetapi dia tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah dia mengubur mereka berdua bersama-sama, dia mengukir susunan besar di sekeliling mereka. Susunan itu diaktifkan. Hutan kecil ini diselimuti oleh kekuatan misterius dan terbenam jauh ke dalam tanah. Setelah itu, Zichen bangkit dan kembali. Di atas suku Wopiton, pertempuran antara Wopiton dan Cas terus berlanjut. Darah berceceran di udara seperti hujan ringan. Pertarungan itu berlangsung lama. Keduanya benar-benar marah dan mulai bertarung sampai mati. Wopiton mengguncang tubuhnya dan memperlihatkan wujud aslinya. Ini adalah ular piton hitam yang panjangnya 200 meter dan setebal batu kilangan. Dia menatap Cas dengan mata dingin. Pisau panjang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan berubah menjadi giginya. Dia hanya memiliki satu gigi di mulutnya, tetapi giginya sangat tajam. Mati. Setelah memperlihatkan wujud aslinya, Wopiton bergegas menuju Cas. Kekuatan dahsyat di tubuhnya didorong hingga batas maksimal. Mati. Niat membunuh di sekitar Cas menjadi lebih kuat. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia mengangkat pedang panjang itu tinggi-tinggi dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia menjadi satu dengan pedang dan menyerang Wopiton. Ledakan. Energi yang kuat bergetar. Wopiton dan Cas bertabrakan. Kekosongan bergetar saat mereka berdua bergegas maju. Pada tubuh Wopiton, terdapat luka sayatan yang panjang. Darah menetes dari luka tersebut. Hal ini disebabkan oleh tebasan pedang yang panjang. Di tubuh Cas, ada lubang berdarah. Lubang berdarah itu menembus seluruh tubuhnya. Ini adalah hasil kerja gigi tajamnya. Ha! Serangan dahsyat itu membuat mereka berdua semakin terluka. Namun, ekspresi mereka tidak berubah. Mereka berbalik dan saling menyerang lagi. Ledakan. Ledakan. Getaran itu bergema di antara langit dan bumi. Keduanya bertarung dengan nyawa mereka. Luka-luka di tubuh Wopiton semakin banyak. Lubang-lubang berdarah di tubuh Cas juga semakin banyak. Pada akhirnya, mereka berdua tidak menggunakan kekuatan realitas untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk menahan serangan mereka dan menyerang dengan gila-gilaan. Keduanya bersaing untuk melihat siapa yang dapat bertahan lebih dulu dan siapa yang akan mati lebih dulu. Zichen mendengar suara benturan dari kejauhan. Dia tahu bahwa mereka berdua akan bertarung sampai mati. Di dunia ini, jika dua orang dengan level yang sama ingin bertarung sampai mati, selain Zichen, yang memiliki kekuatan tempur abnormal, itu akan memakan waktu lama. Jika mereka ingin segera memutuskan pemenangnya, mereka harus bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Terlebih lagi, mereka harus bergerak cepat karena gelombang kejut dari pertempuran itu akan menyebar jauh. Jika mereka kurang beruntung, mereka mungkin akan bertemu dengan kultifator alam realitas lainnya. Mereka berdua jelas beruntung. Sampai sekarang, mereka belum pernah bertemu dengan seorang kultifator alam realitas yang lewat. Sayangnya, mereka bertemu Zichen. Di puncaknya, Zichen tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Dia bahkan akan lari jika melihat mereka. Namun, begitu mereka berdua terluka parah, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Ledakan. Zichen melihat mereka berdua bertabrakan dari jauh. Kemudian, mereka berdua terpental. Darah berceceran di mana-mana. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, menyebabkan kehampaan bergetar. Di benua Tianwu, Zichen dapat menghancurkan ruang saat ia berada di alam fana. Namun, di benua Zhanwu, bahkan seorang kultifator alam realitas tidak dapat menghancurkan ruang di sini. Mati. Keduanya berteriak bersamaan dan bergegas maju lagi. Di sisi lain, Zichen bersembunyi di kehampaan dan perlahan mendekati garis depan. Dia mencari kesempatan untuk membunuh. Kau hanya manusia. Vitalitasmu sangat lemah. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Womang tidak menunggu Chas mengatur napasnya dan menyerbunya lagi. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit lawannya. Swash. Chas menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan luka-luka di tubuhnya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan pedang ki yang tajam melesat ke arah Womang. Puff. Luka lain muncul di tubuh Womang. Namun, separuh tubuh Chas hampir tergigit. Ini bukanlah luka yang paling fatal. Yang paling fatal adalah kekuatan penghancur di tubuh Chas. Kekuatan penghancur ini ingin menghancurkan vitalitasnya. Zichen masih mendekat dengan hati-hati. Matanya terpaku pada mereka berdua. Dia berpikir tentang siapa yang harus menjadi target pertamanya. Luka-luka Womang juga sangat serius. Namun, pada saat berikutnya, ia berubah menjadi wujud manusia. Tubuhnya penuh luka, tetapi karena wujud manusianya lebih kecil, ia mengonsumsi lebih sedikit energi. Karena itu, ia tampak lebih baik daripada Chas. Jika kau lari sekarang, kau masih bisa selamat, kata Womang dalam wujud manusia. Dalam mimpimu, kata Chas dingin. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari. Jika ia lari, ia akan putus asa dan mati. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Womang menyeringai. Taringnya berubah menjadi pedang panjang dan dia menyerbu Chas. Mati. Chas menjadi gila. Dia siap mempertaruhkan segalanya. Dia tidak bertahan dan membiarkan serangan Womang menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menusukkan pedang panjang di tangannya ke tubuh Womang dan memutarnya. Energi mengerikan beredar dalam tubuh Womang, mencoba menghancurkan organ dan vitalitasnya. Ah! Womang menjerit kesakitan dan menendang Chas. Chas mundur, dan tubuhnya menjadi tidak stabil di udara. Luka-lukanya sudah jelas mencapai tingkat yang fatal. Namun, dia tidak takut. Dia masih tersenyum. Luka Womang juga sangat serius. Jantungnya hampir hancur. Ia menjadi sangat marah karena serangan ini merupakan ancaman baginya. Namun, ini adalah satu-satunya serangan yang dapat dilancarkan lawannya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melancarkan serangan lagi. Mati kau, kata Womang dingin. Sekalipun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Chas memegang pedang panjang di tangannya erat-erat. Kemudian, ia memampatkan realitasnya untuk melindungi satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Ia siap untuk melancarkan serangan putus asa lainnya. Kamu tidak memiliki kesempatan. 1212 Sebuah suara datang dari belakangnya, mengejutkan Chas. Ia segera berbalik, memegang pedang panjangnya di depannya untuk melindungi dirinya. Ada seseorang yang berdiri di depannya. Itu adalah Ertyuan yang telah membantai orang-orang dengan gila-gilaan. Itu kamu. Mengenali yang lain, mata Chas dipenuhi dengan rasa jijik. Perbedaan antara Ertyuan dan alam korporeal tidak terukur. Tidak peduli seberapa hebat yang lain, dia hanya mencari kematian dengan memprovokasi seorang kultifator alam korporeal. Seorang kultifator alam jasmani yakin bahwa ia dapat menghancurkan senjatanya dan merenggut nyawanya sendiri. Bahkan Chas yang terluka pun masih penuh dengan penghinaan dan hinaan saat melihat Zichen. Namun, sebelum dia bisa membuka mulut dan mengatakan hal-hal seperti mencari kematian, atau idiot, dia merasakan gelombang kekuatan di atas kepalanya. Ia merasakan ada yang tidak beres dan menatap ke langit. Kemudian, ia melihat sebuah kuali besar jatuh dari langit, menghantam wajahnya. Menghadapi serangan ini, ekspresi Chas langsung berubah. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa mengangkat pedang panjangnya di atas kepalanya. Ledakan. Kuali abadi menghantam dan mengenai pedang panjang itu. Kekuatan yang kuat dan murni mengalir melalui pedang panjang itu dan masuk ke tubuh Chas. Lengannya lemas dan dia menarik kembali pedang panjangnya. Kuali itu menghantam kepalanya dengan suara keras. Tubuhnya mulai bergoyang. Bangkit. Serangan itu efektif. Zichen berteriak dan kuali abadi bangkit kembali. Ketika mencapai ketinggian tertentu, ia turun lagi dengan suara siulan, menghantam kepala Chas. Chas menjadi gugup dan jengkel. Dia meraung dan menebas kuali itu dengan pedang panjangnya. Dentang. Pedang panjang itu mengenai kuali, tetapi kejadian yang diharapkan, yaitu kuali pecah, tidak terjadi. Sebaliknya, pedang panjang itu mengenai kuali dengan suara berdenting keras dan percikan api beterbangan. Kemudian, kekuatan yang lebih kuat muncul. Pedang panjang Chas terlempar dan kuali itu menghantam kepalanya lagi. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kepala Chas terguncang dan ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Tubuhnya terus mundur di udara. Dong, deng. Saat ia mundur, kuali itu naik dan turun lagi. Satu hantaman, hantaman lagi, hantaman lagi. Dalam waktu singkat, Chas terkena hantaman kuali beberapa kali. Setiap hantaman mengenai kepalanya. Pertahanan alam maya di sekelilingnya akhirnya mengendur. Aturan alam maya perlahan menghilang dan tidak bisa lagi melindunginya. Ledakan. Kuali itu hancur sekali lagi. Ini adalah serangan terakhir, dan kuali itu dipenuhi dengan kekuatan. Chas tidak mampu menahannya lagi. Matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan. Pada saat yang sama, tubuhnya jatuh ke belakang dan mendarat di tanah. Dentang. Pada saat ini, tutup kuali pil tanpa batas tiba-tiba terbuka dan beberapa naga api keluar dari dalamnya. Setelah naga api itu keluar, mereka saling terkait dan meraung saat mereka menyapu ke arah Chas. Mereka tidak hanya menyapu tubuh Chas, tetapi mereka juga berhasil mengumpulkan senjata jasmani ke dalam kuali pil. Dentang. Dengan suara lain, tutup kuali itu tertutup rapat, dan Chas tidak terlihat dimanapun. Adegan ini terjadi sangat cepat dan hanya memakan waktu kurang dari dua tarikan napas. Pada saat Zichen muncul, pil krucibel sudah muncul. Perkataan Zichen berhasil menarik perhatian Chas. Kemudian, kuali pil itu terus-menerus jatuh. Dapat dikatakan bahwa Chas terkejut dan benar-benar pingsan. Bagi seorang ahli alam jasmani yang tak sadarkan diri, sudah jelas betapa kuatnya kuali itu. Chas terjatuh pingsan, namun di sisi lain, Womang tidak terkena, namun ia juga merasa sedikit pusing. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dia katakan sebelumnya akan menjadi kenyataan. Chas, seorang ahli alam tubuh, benar-benar dibawa pergi oleh Yuan Bumi. Siapa kamu? Kuali merah menyala itu memancarkan aura kuno dan sunyi. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan benda biasa. Sekarang setelah Chas tersedot ke dalamnya, bisa dikatakan bahwa peluangnya tidak berpihak padanya. Womang sangat takut pada kuali itu, jadi dia bertanya dengan dingin. Namaku Zichen, dari benua langit bela diri, jawab Zichen acuh tak acuh. Pada saat ini, di dalam kuali pil tanpa batas, roh kuali mengendalikannya dengan sekuat tenaga untuk memurnikan Chas. Kuali itu kadang-kadang akan berguncang, tetapi tidak terlalu keras. Ini karena Chas sudah setengah mati karena serangan Womang. Dia sekarang berjuang di ambang kematian dengan hanya satu napas tersisa. Ekspresi Womang terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di sisi lain, Zichen juga tidak berbicara. Dia diam-diam menatap Womang. Energi di udara menghilang, dan semuanya kembali normal. Womang adalah orang pertama yang memecah khaningan. Ia bertanya, apa benda ini? Bagaimana benda ini bisa menangkis serangan dari seorang ahli jasmani? Zichen melirik Womang, tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini adalah kuali pil tanpa batas, harta karun langka di dunia ini. Harta karun yang langka di dunia ini. Womang memiliki beberapa keraguan di wajahnya. Zichen menganggup dan berkata, benar sekali. Itu adalah harta karun langka di dunia ini. Aku membawanya dari benua langit bela diri, tetapi sebenarnya, itu adalah produk dari benua perang bela diri. Konon, itu lahir secara alami setelah benua perang bela diri muncul. Selama kamu memiliki bahan-bahannya, kamu dapat memurnikan segala jenis pil obat di dunia ini. Apakah itu benar-benar ajaib? Tanya Womang. Tentu saja, tidak hanya dapat memurnikan semua jenis pil obat di dunia ini, ia juga dapat memurnikan semua jenis hukum. Ketika pecahan elemen tanah ditempatkan di dalamnya, ia dapat memurnikan satu bola hukum yang lengkap. Bola hukum itu berisi hukum yang lengkap, seperti buah hukum. Selain itu, pecahan elemen tanah yang dapat dimurnikannya setara dengan setengah buah hukum yang matang. Begitu pula dengan Void Realem. Selama kamu memasukinya dan menyempurnakannya, kamu akan memiliki Void Law yang lengkap. Sebaliknya, Void Law yang disempurnakan akan lima kali lebih kuat daripada Void Law biasa. Mata Womang berbinar, wajahnya penuh rasa ingin tahu dan terkejut. Itu belum semuanya. Jika seorang ahli jasmani ditempatkan di dalamnya, itu juga dapat disempurnakan. Itu dapat menyempurnakan fragment hukum jasmani. Womang berkata, Menurut apa yang kau katakan, kuali ini adalah harta langka. Benar sekali, sulit untuk menemukannya di dunia ini, kata Zichen. Namun, ini bukan satu-satunya harta yang kumiliki. Aku masih punya harta lainnya. Oh, harta karun apa? Womang menjadi sangat penasaran. Petir menyambar punggung Zichen. Enam sayap guntur surgawi pun muncul. Sayap guntur di punggung Zichen mengepak, dan ruang hampa pun muncul. Setelah melihat sayap petir itu, ekspresi Womang berubah lagi. Namun, ketika dia melihat ruang kosong yang membentang dari punggung Zichen, jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Dia bertanya, Ini, ini. Benar sekali, ini adalah harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang satu tingkat. Meskipun asal-usulnya tidak sebagus kuali ini, efeknya lebih praktis daripada kuali ini. Zichen berkata dengan bangga. Womang berdiri di kejauhan dan menyaksikan. Karena harta karun Zichen, ekspresinya menjadi sangat gembira. Saat ini dia berada di alam jasmani. Jika dia ingin menerobos ke alam berikutnya, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Bagaimanapun, dia belum berhasil menerobos selama 10.000 tahun. Namun, sayap guntur di punggung Zichen memberinya harapan untuk terobosan. Harta karun. Ini benar-benar harta karun. Womang sangat gembira. Baiklah, aku hanya punya dua harta karun ini. Aku sudah menceritakan semua rahasiaku padamu. Sekarang, mari kita tukar rahasia kalian. Apa yang diinginkan cas? Tanya Zichen. Womang mengalihkan pandangannya dari sayap guntur dengan susah payah dan menatap Zichen lagi. Dia berkata, Apakah kamu tahu apa itu domain? Domain? Apa itu? Zichen tampak bingung, lalu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Ada lima alam di alam bumi. Yaitu alam bumi, alam void, alam jasmani, alam domain, dan alam dunia. Womang berkata, Benua Zanwu terbagi menjadi sembilan benua. Setiap benua memiliki 49 prefektur, dan setiap prefektur terdiri dari 108 kota. Aku telah berada di dunia ini selama puluhan ribu tahun, tetapi aku hanya pernah mengunjungi dua kota dalam satu prefektur. Zichen mendengarkan dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada alam setelah alam jasmani. Namun, Womang hanya pernah kedua kota setelah tinggal di dunia ini selama puluhan ribu tahun. Ini masih sangat mengejutkan. Terakhir kali kami menyerang suku kecil itu, sebenarnya untuk mendirikan suku kami sendiri. Namun, kami tidak menyangka akan menemukan token dari prefektur di suku itu, kata Womang. Sebuah token dari sebuah prefektur. Zichen tampak semakin bingung. Benar sekali, ada satu prefektur di setiap prefektur. Konon, itu adalah medan perang kuno yang diciptakan oleh seorang master tingkat dewa. Ada satu di setiap prefektur. Konon, banyak pertempuran telah terjadi di sana, dan mereka yang tewas semuanya adalah master ranah domain. Namun, saat seorang master ranah domain meninggal, ranah yang mereka ciptakan tidak hilang. Rana adalah tonik terbaik di dunia bagi seorang master ranah korporeal. Womang berhenti sejenak. Zichen benar-benar memahami kebenaran di balik pembunuhan saudara-saudara itu. Itu karena sebuah token dari sebuah prefektur. Zichen bertanya, Jika aku tidak salah, token dari suatu prefektur hanya bisa dimasuki oleh satu orang, kan? Womang menatap Zichen dengan kagum dan berkata, Kamu sangat pintar. Kamu langsung menebak inti permasalahannya. Benar sekali, token hanya bisa dimasukkan oleh satu orang. Zichen mengerutkan kening dan berkata, Jika memang begitu, mengapa kalian tidak bekerja sama dan mendapatkan token lainnya? Kali ini, Womang tersenyum dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, ia bertanya, Apakah kamu tahu berapa banyak master alam jasmani yang ada di setiap kota? Zichen menggeleng kosong. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ada penjaga di setiap kota. Semua penjaga ini setidaknya berada di alam jasmani. Perkiraan awal saya adalah ada 10 ribu penjaga di setiap kota. Anda dapat menghitung berapa banyak penjaga alam jasmani yang ada di semua 108 kota. Ini tidak termasuk mereka yang tinggal di kota-kota atau penguasa alam jasmani di luar. Jika kau benar-benar ingin menghitungnya, jumlah total penguasa alam jasmani di sebuah prefektur pasti lebih dari 10 juta. Zichen terkejut dengan angka ini. Apa artinya memiliki lebih dari 10 juta master ranah fisik? Terlebih lagi, ini hanya penguasa alam jasmani di satu prefektur. Perlu diketahui bahwa ada 49 prefektur di benua ini. Setidaknya ada 10 juta penguasa alam jasmani, tetapi tahukah Anda berapa jumlah token secara keseluruhan? 100 ribu. 100 ribu token tersebar di 108 kota. Jumlah token di setiap kota kurang dari seribu. Jumlah token ini kurang dari seribu, dan Anda harus menyertakan token yang didistribusikan ke penguasa kota. Anda dapat menghitung berapa banyak token yang telah diedarkan. Womang berkata, mendapatkan satu token ini saja sudah merupakan keberuntungan yang tak terduga. Jika ingin mendapatkan dua, Anda harus menjadi kerabat seorang penguasa kota. Namun, setiap penguasa kota adalah eksistensi yang tak terjangkau. Dengan kerabat seperti itu, siapa yang mau tinggal di luar? Zichen menganggup tanda mengerti. Tampaknya token ini memang sangat langka. Ini juga secara tidak langsung menjelaskan mengapa Cas meninggalkan istrinya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Womang sampai mati. Begitu pula dengan Womang yang tidak mau kabur karena khawatir Cas akan menjadi kejam dan membocorkan berita jika tidak menemukannya. 1213 Setelah transmisi suara Cauldron Spirit, Zichen menatap Womang dan berkata, Berbincang denganmu telah memperluas wawasanku. Aku akan mengingat apa yang kukatakan hari ini dan bersikap rendah hati di masa mendatang. Namun, kita harus bertarung hari ini. Aku siap. Bagaimana denganmu? Apakah kau sudah pulih? Ekspresi Womang sedikit berubah saat dia berkata, Kamu hanyalah Yuan Bumi. Apakah kamu yakin bisa mengalahkanku? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini tidak ada hubungannya dengan menang atau kalah. Sama seperti kamu mengincar dua harta karunku, aku juga mengincar token domain Manor itu. Karena itu, kita harus bertarung. Tentu saja, ini bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah aku berjanji kepada Jesse dan Ode bahwa aku akan membunuh kalian berdua untuk membalaskan denda mereka. Sekarang Cas sudah mati, giliranmu. Hahaha, Womang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Zichen menyelatawanya dan berkata, Aku siap. Aku tidak akan memberimu waktu lagi untuk menunda. Mari kita mulai pertempuran. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pikiran spiritual Zichen bergerak. Kuali pil abadi di sampingnya mulai bergetar dan melesat ke arah Womang. Percakapan antara keduanya sebenarnya mengulur waktu. Womang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Karena ia terluka parah, ia tidak dapat menjamin bahwa ia akan mampu membunuh Ertyuan dengan kuali aneh itu. Zichen juga mengulur waktu. Ia menunggu kuali itu membunuh Cas sebelum melepaskan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, Womang adalah ahli alam jasmani sejati sementara Zichen hanyalah seorang yuan bumi. Kesenjangan antara alam mereka terlalu besar. Selain kuali dan abadi, tidak ada yang bisa menahan Womang. Saat kuali dan abadi melesat ke arahnya, Womang tidak punya pilihan selain mengayunkan pedangnya ke arahnya. Luka-luka Womang hanya bisa ditekan tetapi tidak bisa disembuhkan. Ditambah dengan luka-lukanya dari beberapa tahun yang lalu, sekarang dia bahkan lebih terluka. Womang diam-diam mengutuk bocah nakal yang hina dan kejam itu di dalam hatinya. Dentang. Pedang panjang itu menghantam kuali, menghasilkan suara nyaring. Sebuah perlawanan kuat menghentikan laju kuali. Meskipun Womang terluka parah, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Karena itu, dia tidak akan mudah dibunuh. Selain itu, kartu truf terbesar Zichen dalam pertempuran ini adalah kuali pil abadi. Meski begitu, dia tidak yakin bisa menang. Senjata lain yang bersentuhan dengan pedang itu mungkin akan hancur setelah beberapa kali hantaman. Oleh karena itu, Zichen tidak akan menggunakan prajurit bumi ini untuk bertarung. Indera spiritualnya bergerak lagi, dan kuali pil berdesing. Pada saat yang sama, sosok Zichen melintas dan menghindar ke samping. Sinar pedang menebas tempat Zichen baru saja berdiri di udara, menyebabkan kekosongan berfluktuasi. Pedang Womang menebas udara, dan kuali pil di depannya juga mengenai udara dalam sekejap. Desir, desir. Sayap petir di punggung Zichen bergetar, dan dia mulai menggunakan kecepatan ekstremnya untuk menghindar. Perbedaan alam mereka membuatnya mustahil untuk bertarung secara langsung. Ledakan, ledakan. Kuali pil abadi membesar, bagaikan gunung yang terbakar, dan terus menyerbu ke arah Womang. Womang juga menghindar. Kuali pil abadi terus meledak di kehampaan, dan suara ledakan terus terdengar. Kaki lima, kaki lima. Pada saat yang sama, Womang menebas Zichen dengan pedangnya. Sinar demi sinar cahaya pedang menyapu ke arah Zichen dengan aura ruang yang menindas. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan yang terang, dan darahnya yang mendidih dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini, ditambah dengan kekuatan kehampaan dan kekuatan penghancur, mampu menahan tekanan, sehingga dia dapat melarikan diri. Berengsek. Setiap serangan meleset, dan Womang menjadi bingung dan jengkel. Anak di depannya licin seperti ikan, dan dia sama sekali tidak bisa melukainya. Yang paling menyebalkan adalah ikan ini masih bergerak menembus es dan tidak terhalang sama sekali. Dalam sebuah pertarungan, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi Womang. Oleh karena itu, ia tidak bisa membiarkan lawannya menghindar. Karena lawannya dapat berlari dan cepat, maka dia akan mengurangi jangkauan pelariannya. Realitas, terbuka. Womang berteriak, namun dia memperlihatkan kenyataannya di depan Zichen. Jika alam virtual adalah alam virtual yang melekat pada dunia ini dan perlu meminjam kekuatan dunia ini, maka alam realitas adalah ruang nyata yang terbuka. Di ruang ini, penguasa alam realitas adalah penguasa, dan aturan yang terbentuk di sini adalah aturan yang menjadi miliknya. Sebuah lubang hitam tiba-tiba pecah di kehampaan dan menelan Zichen yang tak berdaya. Zichen melihat alam realitas untuk pertama kalinya. Ini adalah ruang nyata. Tidak ada langit biru, awan putih, daratan, atau sungai. Itu hanyalah ruang nyata. Di ruang ini, Zichen merasakan kekuatan aturan yang kuat, jauh melampaui aturan yang terkandung di benua Sanwu. Nak, selamat datang di alam realitasku. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Womang muncul di udara, menatap Zichen. Zichen melihat sekeliling, kualipil yang menyusut melayang di atas kepalanya. Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi ini adalah alam realitas. Pohon void yang ditanam di sini dapat menyebabkan perubahan di sini. Wajah pembunuh Womang segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia bertanya, apakah kamu membawa pohon void? Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baru saja melihatnya sebelumnya. Kau tahu di mana itu? Tanya Womang heran. Zichen mengangguk, lalu melepaskan persepsinya untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat ini, dia seperti anak kecil yang penasaran, seolah-olah dia lupa bahwa dia sedang dalam pertarungan hidup dan mati. Ekspresi Womang berubah. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia tidak langsung menyerang. Setelah melepaskan indera spiritualnya, Zichen hanya menutup matanya lagi dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Setelah beberapa saat, dia mendesah. Seperti yang diharapkan dari alam realitas. Sungguh misterius. Apakah pembentukan dunia dimulai di sini? Domain adalah fondasi dunia. Bahkan tidak ada sebutir pasir pun di sini. Tampaknya akan butuh waktu lama untuk menerobosnya. Dan ruang ini tampaknya tidak stabil. Sementara Zichen merasakannya, dia terus berbicara. Omelan ini membuat Womang sangat tidak senang, jadi dia berteriak, Nak, seriuslah. Kita sedang dalam pertarungan hidup dan mati. Zichen masih memejamkan matanya. Pertarungan hidup dan mati. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Aku akan menemanimu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Aku akan menemanimu. Ini minuman atau pertarungan. Womang sangat marah. Sambil mendengus dingin, dia menunjuk Zichen. Saat jarinya jatuh, kekuatan aturan di ruang itu muncul. Kemudian, seperti jaring besar, ia menjebak Zichen di dalamnya. Ini adalah penjara spasial yang dibentuk dengan menggunakan kekuatan ruang. Kera iblis menggunakan metode yang sama, tetapi menggunakan kekuatan magis bawaannya, yang lebih maju dari ini. Merasakan tekanan kekuatan ruang, kekuatan Zichen meningkat lagi. Kemudian, kekuatan kehampaan mengelilingi tubuhnya, bekerja sama dengan tubuhnya yang kuat untuk melawan penjara kekuatan ruang. Suara mendesing. Cahaya pedang itu muncul lagi dan menebas ke bawah. Sayap petir Zichen bergetar sedikit, dan dia menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Hah! Womang terkejut karena Zichen berhasil menghindar dengan mata tertutup. Dia tidak yakin, jadi dia mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya pedang muncul satu demi satu, tetapi Zichen selalu menghindarinya dengan mudah. Selain itu, setiap kali dia menghindar, langkah Zichen sangat kecil. Sialan! Kalau aku masih di masa kejayaanku, kau tidak akan bisa lepas dari kekuatan penjara ini. Aku bisa membunuhmu dengan satu tebasan. Womang tidak mau dan jengkel. Dia mengira bahwa pihak lain hanyalah binatang kecil tahap asal bumi yang tidak layak disebut. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Tanpa diduga, setelah pertempuran, dia menemukan bahwa pihak lain tidak hanya memiliki harta karun, tetapi kekuatannya sendiri juga mengerikan. Terlebih lagi, Womang memperkirakan bahwa kekuatan lawannya lebih kuat dari binatang buas tahap asal bumi. Mungkin itu mendekati binatang buas tingkat Jenderal Alam Maya. Zichen, yang selama ini memejamkan matanya, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, memang, jika aku masih dalam masa kemasanku, aku pasti sudah mati di sini. Namun sekarang, kondisimu terluka parah, dan ruang di sekitarmu tidak stabil. Namun, kau membawaku masuk, jadi yang akan mati pastilah kau. Apa maksudmu? Ekspresi Womang berubah, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Zichen berkata, ini adalah tempatmu. Saat kamu terluka parah, tempat ini menjadi tidak stabil. Aku menduga ini ada hubungannya dengan luka-lukamu. Katakan padaku, jika aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menghancurkan tempat ini, bagaimana luka-lukamu? Kau punya kekuatan. Womang menatap. Tentu saja tidak, tapi dia melakukannya. Zichen menunjuk ke arah Kuali Wuji, dan Womang menatap ke arah Kuali Wuji. Ledakan. Kuali Wuji mulai bergetar, lalu terdengar suara oman naga yang keras satu demi satu. Naga api menyerbu keluar satu demi satu. Naga api ini memancarkan panas yang membara. Setelah muncul, mereka menyerbu ke segala arah dan kemudian meledak di tepi ruang. Serangkaian ledakan menyebabkan ruang bergetar hebat. Engah. Naga api itu meledak, dan ekspresi Womang berubah. Pada saat yang sama, dia terluka parah dan batuk darah. Zichen berdiri di tempat dan berkata dengan dingin, Awalnya, aku berpikir tentang bagaimana cara membunuhmu, tetapi setelah masuk, aku menemukan bahwa tidak diperlukan metode apapun karena kamu telah menemukan jalan buntu untuk dirimu sendiri. Aku akan membunuhmu. Womang meraung dan menebas Zichen. Di tangan Zichen, sebuah pedang hitam muncul. Tentu saja, dia tidak menggunakan pedang hitam itu untuk menghalangi Womang. Pedang hitam itu sangat berguna, dan dia tidak ingin pedang hitam itu rusak. Zichen mengayunkan pedangnya dan menebas ke segala arah. Cahaya pedang menyala, dan kekuatan aturan yang memenjarakannya pun menghilang. Belenggu Zichen pun menghilang, dan ia menghindari serangan itu dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Zichen mengendalikan Kuali Wuji dan menghantamkannya ke segala arah. Saat ruang bergetar, naga api juga terus menyerang. Pada titik ini, Womang tidak bisa lagi mengeluarkan Zichen karena luka-lukanya telah mencapai batas yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membunuh Zichen di ruang kekuasaannya sendiri. Jika Zichen diusir ke dunia luar, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Cas. Memikirkan hal ini, dia menyerahkan seluruh ruang dan kemudian mengerahkan semua kekuatan ruang untuk menekan Zichen. Ledakan. Energi di sekitar Zichen melonjak, dan cahaya kemasannya menyilaukan. Sayap petir di punggungnya terus bergetar, dan pedang panjang di tangannya terus menebas. Satu demi satu, kekuatan aturan itu terpotong, tetapi masih ada lebih banyak kekuatan aturan yang menimpanya. Dia tidak bisa memotong semuanya. Ini adalah serangan yang dilancarkan Womang dengan risiko meruntuhkan ruang, dan telah memenjarakan Zichen sepenuhnya. Kemudian, Womang menyerbu maju dengan pedangnya dan mengerahkan kekuatan pamungkas di tubuhnya untuk menebas Zichen. Hidup dan mati ada di saat ini. Kau yang mati, atau aku yang mati? Womang mengerahkan segenap tenaganya. Engah. Dia bergegas ke depan Zichen dan mengayunkan pedangnya ke kepala Zichen. Zichen masih menghindar dengan panik, tetapi itu tidak berguna. 1214. Womang mengerahkan seluruh kekuatannya dan berhasil membunuh manusia bumi perdana. Bahkan harta karunnya pun terbelah. Ia tertawa bangga. Haha. Tawanya yang penuh kemenangan bergema di dunia nyata, tetapi dengan cepat berhenti secara tiba-tiba, seolah-olah seseorang sedang mencekiknya. Tubuh manusia di depannya terbelah dua, dan manusia lain berdiri 10 meter dari tempatnya berdiri. Manusia itu memegang sebilah pisau di tangannya, dan sayap petir di punggungnya mengepak pelan. Ada luka dalam di antara kedua alisnya yang memanjang lurus ke perut bagian bawahnya. Darah keemasan mengalir keluar dari lukanya. Maaf, aku belum mati. Ucap Zichen acuh tak acuh, tatapannya dingin. Dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia nyata. Jika dia tidak memanggil doppelganger-nya dengan tegas dan menggunakan bilah hitam untuk memotong hukum dan mundur 10 meter, dia akan mati. Tetapi meskipun dia bereaksi tepat waktu dan mundur dengan cepat, aura bilah tajam hampir memotong Zichen menjadi dua. Kau, kau... Womang sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak mengerti kapan pihak lain telah mundur. Ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Ini berarti Womang telah mencapai batasnya yang sebenarnya. Zichen berkata, kamu telah menggunakan semua kekuatanmu tadi. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan untuk menyerang lagi. Jadi, kamu mati. Aku mati, haha. Womang tertawa lagi. Aku mungkin mati, tapi kau juga pasti tidak akan hidup. Zichen mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Kau terkena seranganku. Kekuatan dunia nyata akan memasuki tubuhmu dan menghancurkannya. Kau tidak bisa bertahan melawan kekuatan semacam itu. Kau juga tidak bisa mengusirnya. Jesse dan Ode tewas karenanya. Apa kau pikir kau bisa selamat? Womang tertawa sinis. Jika aku mati, kau juga akan mati. Sayang sekali, hartamu dan kenanganku akan diberikan kepada orang lain. Zichen tidak khawatir tentang hancurnya hukum dunia nyata. Dia bertanya, diberikan kepada orang lain. Apa maksudmu? Womang berkata, apakah kamu pikir kamu satu-satunya orang pintar di dunia ini? Jika kamu bisa berpikir menjadi burung oriole, bagaimana mungkin orang lain tidak bisa memikirkannya? Haha, sekarang ada banyak orang di luar sana. Meskipun mereka hanya berada di alam virtual dan alam bumi utama, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk membunuhmu sekarang. Zichen menganggup dan berkata dengan serius, ini memang masalah yang pelik, tetapi dibandingkan dengan mereka, kalian adalah ancaman yang lebih besar. Jadi, kalian tidak perlu memberitahuku tentang bergabung untuk melenyapkan musuh terlebih dahulu. Sekarang, aku harus mengantar kalian pergi secepat mungkin. Begitu dia selesai berbicara, Zichen memegang pisaunya dan menebas Womang. Womang menangkis dengan pisaunya, dan kekuatan dahsyat itu membuatnya mundur beberapa langkah. Sejak awal pembicaraan, danding mulai bergerak. Saat Womang mundur, naga api yang telah lama menunggu muncul. Mereka melilit Womang dan membawanya ke arah danding. Enyahlah, Enyahlah, teriak Womang sambil mengayunkan pedangnya untuk membunuh naga api itu. Naga api bukanlah makhluk api. Ia terbuat dari api murni. Setelah dihancurkan, ia akan pulih dengan cepat. Selain itu, Kualipil telah mengambil inisiatif untuk menyerang pada saat ini. Ia langsung membalikkan Womang dan kemudian menutup-tutup Kualipil, membuatnya tegak kembali. Ledakan, ledakan. Di dalam danding, terdengar suara getaran. Ini adalah serangan balik Womang. Namun, dia sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Zichen tidak khawatir pihak lain akan dapat melarikan diri. Sekarang, yang perlu dia khawatirkan adalah burung oriole di luar. Flame of Life hanya dapat diaktifkan saat nyawa seseorang dalam bahaya. Sekarang setelah ia berhasil menembus Ertrime, masih belum diketahui apakah ia dapat mengaktifkannya. Oleh karena itu, mustahil bagi Zichen untuk mempercayakan hidupnya pada makhluk tak dikenal ini. Sekarang, ia mulai mengerahkan sila-sila kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sila kehidupan muncul di permukaan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Saat Zichen mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa sila kehidupan tidak berguna. Sebuah sila ruang misterius melekat pada luka-lukanya, secara langsung menghalangi sila kehidupan. Seperti yang dikatakan Womang sebelumnya, sila ini menghancurkan luka-luka Zichen. Tak lama lagi, Zichen akan mati. Karena sila kehidupan tidak efektif, Zichen hanya bisa menggunakan sila penghancuran untuk terlebih dahulu memotong sila ruang yang melekat pada tubuhnya. Sedikit demi sedikit, Destruction Precept mulai mengeluarkan spes Precept. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, namun sangat efektif. Namun, sebelum Zichen sempat bersuka cita, dia merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya. Kemudian, kenyataan di depannya menghilang dan sosoknya muncul kembali di dunia nyata. Demikian pula, dan Ding juga muncul. Dia keluar, dia keluar. Aku penasaran siapa yang masih hidup dan siapa yang sudah mati. Merasakan hilangnya realita, para penggarap di sekitarnya menjadi sangat bersemangat. Dalam pertempuran sebelumnya, realitas Womang menjadi tidak stabil. Semua orang sudah merasakan lokasi realitas dan telah menunggu di luar. Kini kenyataan telah sirna, semua orang tercengang saat melihat Zichen lah yang muncul. Zichen, ini kamu. Sebuah suara terkejut terdengar. Itu adalah Chen Siang. Dia bertanya, di mana Patriark? Zichen memegang pedangnya dan melirik Chen Siang dengan acuh tak acuh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, mati. Apa? Ekspresi semua orang berubah saat mendengar ini. Mati? Kepala keluarga sudah mati. Bagaimana dengan Chas? Kali ini, Gumang yang berbicara. Dia juga terkejut. Mati? Apa? Patriark Chas juga mati. Suara lain terdengar. Kali ini, itu adalah seorang kultifator dari pihak Chas. Apakah kau membunuhnya? Gumang bertanya dengan hati-hati. Benar sekali. Aku sudah bilang akan membalaskan dendam Ode dan Jesse, kata Zichen terus terang. Terjadi keributan di antara para kultifator. Ketika mereka melihat Zichen lagi, ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Setelah beberapa saat, terdengar suara tawa keras. Suara itu berasal dari Gumang. Dia berkata, kamu mengatakan itu untuk mengintimidasi kami dan membuat kami mundur. Apa maksudmu? Tanya Zichen acuh tak acuh. Aku akui kau sangat kuat. Sebelumnya, kau membuat kami berlari untuk menyelamatkan diri. Mampu membunuh Womang dan Chas juga membuktikan keunikanmu. Tapi, bagaimana dengan sekarang? Gumang mencibir. Zichen mengangkat pedangnya dan berkata dengan tenang, aku masih bisa membunuh orang sekarang. Haha, Gumang tertawa. Jika kau berkata begitu, semakin pasti kau terluka parah sampai tidak bisa bertarung. Jika kau masih dirimu yang asli, aku khawatir kau sudah membunuh kami sejak lama. Zichen menganggup dan berkata, itu masuk akal. Begitu dia selesai berbicara, saya petir di punggungnya mengepak dan dia menyerbu ke arah seorang kultifator alam kekosongan. Cahaya pedang menyala dan sebuah kepala melayang. Saat cahaya pedang jatuh, Zichen kembali ke posisi semula. Setetes darah menetes dari ujung pedang ke tanah. Bukannya aku tidak bisa membunuh orang. Aku hanya tidak ingin membunuh orang. Aku tidak ingin terlalu banyak dibunuh. Zichen berdiri di udara dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah dengan darah yang menyembur keluar. Pemandangan ini tentu saja mengejutkan orang-orang di sekitar. Ledakan. Kuali Piluji juga membesar saat ini. Kuali itu seperti gunung yang mengjulang tinggi dengan api yang berkobar di atasnya. Zichen melangkah masuk dan berdiri di atas kuali itu. Dia melirik rumunan dengan acuh-ta'acuh. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan tempur Zichen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka sepenuhnya yakin akan hal ini. Sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuhnya. Selain itu, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa apakah itu kuali atau sayap petir di punggungnya, semuanya adalah hal yang sangat luar biasa. Akan tetapi, pertanyaan utamanya sekarang adalah siapa yang akan maju lebih dulu untuk mati. Semua orang saling memandang, tidak ada yang mau naik. Jelas, mereka semua ingin menjadi burung oriole di akhir. Serangan psikologis Zichen tidak berguna bagi mereka. Namun, mereka menjadi terjerat karena pertanyaan tentang siapa yang akan maju lebih dulu. Zichen berdiri di atas kuali tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ekspresinya acuh-ta'acuh. Faktanya, dia telah membagi sebagian pikirannya untuk mengeluarkan kekuatan spasial di tubuhnya. Zichen, jangan berpura-pura di sini. Sebenarnya, kamu tidak bisa melakukannya lagi, kan? Chen Siang menatap Zichen dan berkata dengan nada meremehkan. Zichen berkata dengan tenang, kau bisa mencoba. Huff, kau hanya karung tinju. Seberapa kuat dirimu, orang lain berbicara, dia adalah Zaid. Dari lima orang yang datang bersama Zichen, hanya satu orang, seorang erprimeh, yang telah meninggal. Keempat orang lainnya masih hidup. Terlebih lagi, mereka semua menatap Zichen dengan niat membunuh yang tak tersamar. Zichen mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akui bahwa aku terluka sekarang, tetapi jika ada yang dengan naif berpikir bahwa mereka dapat membunuhku, maka silakan datang dan mencoba. Aku jamin, aku yakin, bahwa aku tidak akan menggunakan pisau kedua untuk membunuhmu. Zichen menunjuk kakinya dan berkata, sekarang, aku berdiri di sini, tidak bergerak dan tidak mundur. Mari kita lihat apakah kau berani datang dan mati. Zichen mencengkeram pedang panjangnya rat-rat. Urat-urat di lengannya menonjol. Jelas, dia siap membunuh. Kekuatan Zichen membuat semua orang ragu lagi. Mereka saling memandang, jelas tidak dapat mengambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Para pembudidaya suku ular piton kaya semuanya memandang Wu Huan. Karena kekuatannya yang terkumpul selama bertahun-tahun, sekarang dialah yang paling berhak berbicara. Adapun orang-orang cas, sepertinya pemimpin mereka telah dibunuh oleh Zichen. Pada saat ini, mereka juga melihat ke arah Wu Huan, menunggunya membuat keputusan. Zichen menatap Wu Huan dan berkata dengan nada meremehkan, Harimau itu sudah mati. Aku tidak menyangka seekor monyet sepertimu bisa menjadi raja. Ekspresi Wu Huan langsung berubah jelek karena ekspresinya terus berubah-ubah. Namun, dia hanya ragu-ragu beberapa saat sebelum berteriak. Aku tidak percaya bahwa kamu masih memiliki beberapa trik hebat setelah membunuh dua ahli tahap korporeal. Kemudian, dia menatap kerumunan dan berkata, Semuanya, jangan tertipu olehnya. Mengapa kita harus menyerangnya satu per satu? Mari kita serang bersama-sama. Aku tidak percaya dia bisa membunuh kita semua sekaligus. Baiklah, kalian semua, pergilah dan bunuh dia, teriak seorang kultifator dari samping. Untuk sesaat, semua orang mulai berteriak keras, tampaknya untuk menyemangati diri mereka sendiri. Zichen mencibir, Serang aku jika kau bisa. Aku jamin aku tidak akan mundur selangkahpun. Pedang hitam di tangannya memancarkan cahaya dingin. Membual tanpa malu. Kau tidak akan mundur selangkahpun. Kalau begitu mari kita lihat apa lagi yang kau punya. Wu Huan memerintahkan, Bunuh, bunuh dia. Begitu dia selesai berbicara, semua kultifator di sekitarnya bergegas menuju Zichen. Banyak ruang kosong terbuka dan menekan Zichen. Adapun di Yuan, dia juga menyerang ke depan. Hah. Zichen meraung, rambutnya berdiri tegak. Cahaya keemasan di sekelilingnya menjadi sangat menyelaukan. Pada saat yang sama, aura yang kuat dilepaskan. Ketika orang banyak melihat ini, mereka tercengang dan tanpa sadar berhenti. 1215 Zichen, yang baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan mundur, tidak menunggu orang banyak mengelilinginya. Dia mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Begitu dia melarikan diri, kuali pil abadi juga berubah menjadi kuali kecil dan melarikan diri di belakangnya. Adegan seperti itu membuat orang banyak terkejut sekali lagi. Namun, mereka segera pulih dari keterkejutan mereka. Rasa bangga dan terkejut tampak di wajah mereka saat mereka berteriak keras. Berhenti, jangan lari. Karung tinju, berhenti di situ. Mati kau, samsak tinju. Petik 2 Petik 2 Kutukan demi kutukan terdengar satu demi satu. Orang-orang yang awalnya waspada terhadap Zichen kini merasa sangat tenang. Mereka mulai mengejarnya dengan sekuat tenaga. Pelarian Zichen tentu saja memberitahu semua orang bahwa dia tidak punya cara untuk melawan, dan dia memiliki harta yang besar. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Cepatlah kejar dia dan bunuh dia. Jumang berteriak, tetapi dia sangat bangga. Di antara mereka, kekuatan tempurnya adalah yang terkuat. Setelah membunuh Zichen, kemungkinan mendapatkan harta karun Zichen adalah yang tertinggi. Orang-orang sialan ini, Zichen juga mengumpat, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri menuju Cakrawala. Dalam sekejap mata, Zichen menghilang tanpa jejak. Dia sudah pergi, melihat sosok Zichen menghilang, semua orang tercengang. Cez, seberapa jauh dia bisa berlari dengan cedera serius seperti itu? Jumang sama sekali tidak khawatir. Benar saja, saat semua orang mengejarnya lagi, mereka melihat sosok Zichen lagi. Dia masih berlari, dan kualipil abadi mengikutinya di belakangnya. Semua orang bersiul ke depan dan menghilang dalam sekejap mata. Tepat setelah semua orang pergi, di hutan lebat di bawah, alam kekosongan menghilang, dan sosok Zichen muncul, tampak sangat menyedihkan. Aku harus segera pulih dari luka-lukaku. Kalau tidak, jika aku kehilangan kualipil itu, itu akan menjadi kerugian besar. Zichen baru saja memasuki alam kekosongan, dan dia telah mengungkapkan klon untuk melarikan diri. Namun, untuk berhasil membingungkan semua orang, dia tidak punya pilihan selain membiarkan klon membawa kualipil. Tidak banyak waktu tersisa bagi Zichen, jadi dia harus segera mengeluarkan kekuatan spasial dalam tubuhnya. Di sekelilingnya, gelombang hukum yang merusak muncul satu demi satu. Hukum-hukum ini seperti pisau yang sangat tajam yang mulai menebas dan menghilangkan banyak hukum pada lukanya. Setiap kali dia mengeluarkan satu bidak, Zichen akan mengaktifkan dekret kehidupan dan mulai memperbaiki kerusakannya. Hal pertama yang dilakukan Zichen adalah menyembuhkan luka-luka di organ dalamnya, yang membutuhkan waktu cukup lama. Kemudian, ia menangani luka-luka lainnya. Terakhir, ia menangani luka yang paling jelas dan paling mengerikan di antara kedua alisnya dan perut bagian bawah. Zichen sedang mengobati luka terakhir dan terbesarnya. Sedangkan doppelgangernya, masih melarikan diri. Kecepatan doppelganger itu tidak lambat, dan orang-orang di belakang tidak dapat mengejar dalam waktu singkat. Namun, mereka tidak terburu-buru, dan bahkan wajah Juhang dan yang lainnya pun tampak santai. Si idiot ini belum pernah meninggalkan tempat ini sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, dan barat. Dia terus berputar-putar di sekitar area ini, menunggu lukanya memburu. Mari kita lihat apakah dia mati atau tidak. Zaid, yang berada di samping Juhuan, mencibir. Zaid adalah ahli alam kekosongan. Dia pernah mengikuti orang lain untuk membunuh binatang buah sebelumnya, jadi dia sangat mengenal lingkungan sekitar. Pada saat ini, Zichen tengah berlari menjauh, tetapi di mata Zaid, ia hanya berputar-putar saja dan tidak berlari jauh sama sekali. Kali ini, dia pasti akan mati, tetapi kalian. Di depan, kecepatan Zichen perlahan melambat. Juhuan mulai mengirim pesan kepada bawahannya yang terpercaya dan kemudian menugaskan tugas. Zichen yang berada di depan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia dihadang dan dikepung oleh kerumunan. Anak baik, sudah berapa lama? Luka-lukamu ternyata sudah pulih. Melihat luka-luka di tubuh Zichen sudah tidak ada lagi. Semua orang menghela nafas. Mari kita bicara baik-baik. Mari kita bicara baik-baik. Zichen mengangkat tangannya dan memberi isyarat menyerah. Bicaralah dengan baik. Bagaimana kita bisa bicara dengan baik? Kau telah membunuh begitu banyak orang kami. Seorang ahli alam kekosongan berkata dengan dingin, tetapi dia tidak melangkah maju. Zichen berhenti berlari, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan tempur. Begitu pula, kerumunan mengelilinginya, tetapi mereka tidak berani melangkah maju dengan gegabuh. Tentu saja, jika mereka semua maju, mereka akan berani. Zichen mungkin bisa membunuh satu atau dua dari mereka, tetapi dia pasti tidak akan bisa membunuh mereka semua. Semua orang bersaing dengan keberuntungan. Ini salah paham. Ini salah paham. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberikannya padamu. Doppelganger Zichen berkata lagi. Si Doppelganger bisa berbicara, dan pikirannya juga merupakan pikiran Zichen. Selain fakta bahwa ia tidak bisa eksis di dunia untuk waktu yang lama, ia hampir sama dengan tubuh aslinya. Apa yang kami inginkan? Kami menginginkan nyawamu. Maukah kau memberikannya kepada kami? Teriak Chen siang. Tentu saja aku akan melakukannya. Kenapa tidak? Tapi aku sudah berlari begitu lama. Tidak bisakah kau membiarkanku mengatur nafas? Kata Doppelganger Zichen, tetapi dia agak banyak bicara. Juhuan menatap Zichen di depannya. Entah mengapa, dia merasa Zichen ini agak aneh. Terlebih lagi, dia telah berlari selama ini. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk pulih dari luka-lukanya? Bahkan jika dia punya waktu, bagaimana mungkin luka-luka yang ditinggalkan oleh ahli alam jasmani bisa begitu mudah pulih? Sekarang, semua lukanya telah sembuh, dan dia seperti baru lagi. Tidak ada kelainan sama sekali. Ini adalah hal yang mencurigakan. Namun, ketika dia melihat kuali itu, itu memang nyata. Meskipun sayap petir itu telah hilang, Juhuan berpikir bahwa pihak lain telah menyimpannya. Zichen di depannya memberinya perasaan yang sangat aneh. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain, Juhuan tidak akan mengubah tujuannya untuk membunuh Zichen. Oleh karena itu, ia berkata kepada para kultifator di sekitarnya, semuanya, karena keadaan sudah seperti ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Selanjutnya, kita akan mengikuti aturan lama dan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Semua orang tentu saja setuju dengan usulan ini. Karena itu, tanpa berkata apa-apa, mereka semua bergegas maju setelah saling bertukar pandang. Namun, adegan Zichen mengeluarkan pedang panjang dan menebas dengan liar, menewaskan tiga hingga lima kultifator tidak terjadi. Menghadapi pengepungan, Zichen hanya menutupi kepalanya dengan tangannya dan kemudian berjongkok. Ledakan. Ledakan. Dong. Segala macam serangan mendarat di tubuh Zichen, dan segala macam suara pun terdengar. Dalam sekejap, ia menjadi sasaran serangan semua orang. Karena semakin banyak kekuatan yang memasuki tubuh Zichen, doppelganger-nya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan akhirnya meledak dengan suara ledakan. Klon Zichen menghilang, dan kuali kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Namun, Juhuan yang sudah siap, melesat maju dan meraih kuali itu. Dengan kekuatan kekosongan di antara mereka, kuali itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Juhuan. Setelah meraih kuali, Juhuan tanpa sadar mundur lebih dari sepuluh langkah dan menatap orang-orang di depannya pada saat yang bersamaan. Zichen meledak, dan kerumunan tidak mendapatkan apapun, jadi mereka berpisah dalam kebingungan. Apa yang terjadi? Juhuan tidak tahu apa yang terjadi dan bertanya sambil mengerutkan kening. Zichen meledak, tetapi tidak ada yang tersisa. Chen siang berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, Apa? Juhuan tertegun, lalu raut wajahnya berubah. Ia mengumpat, Sialan, ini pasti kloningan. Zichen kabur saja. Kabur, semua orang tercengang. Mereka memikirkannya dengan saksama, dan tampaknya itu benar. Seketika, wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Zichen kabur, sungguh disayangkan. Orang ini benar-benar orang yang tegas. Demi hidupnya sendiri, dia benar-benar menyerahkan harta yang sangat berharga itu, kata Juhuan dengan wajah muram. Pada saat ini, perasaannya sangat rumit. Dia membenci pihak lain, tetapi dia juga mengaguminya. Jelas, untuk menyerahkan harta yang begitu berharga dengan tegas demi menyelamatkan hidupnya, bahkan dia harus berpikir dan ragu untuk waktu yang lama. Namun, pihak lain tidak melakukannya. Dia hampir membuat keputusan ini dalam sekejap. Kalau tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Klon itu membawa kita berputar-putar di sini. Dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Anak yang licik sekali. Temukan dia, kita harus menemukannya, menemukannya, dan membunuhnya. Semua orang sangat marah. Mereka berteriak keras bahwa mereka ingin menemukan Zichen dan membunuhnya. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak bergerak. Orang-orang ini semuanya berada di alam kekosongan. Pandangan mereka tertuju pada Juhuan, atau lebih tepatnya, pada Kuali Wuji. Yang lain merasakan suasana yang tidak biasa, jadi mereka semua terdiam. Pada akhirnya, tatapan mereka juga tertuju pada Kuali Wuji. Seorang ahli alam kekosongan yang mengikuti Chas berkata, meskipun Zichen melarikan diri, Kuali Wuji tertinggal. Selanjutnya, haruskah kita membahas kepemilikan Kuali Wuji? Kepemilikan, apakah perlu dibahas? Itu milik siapapun yang mendapatkannya, kata ahli alam kekosongan di pihak Juhuan. Oh, kau begitu yakin bisa menjaga Kuali Wuji? Saat kata-kata itu terucap, ekspresi sebagian besar ahli alam kekosongan berubah dingin. Suasana seketika menjadi tidak bersahabat. Juhuan tiba-tiba tertawa. Setelah beberapa saat, dia berkata, Zichen belum mati. Hal baik yang sebenarnya belum diperoleh. Apakah menurutmu menarik bagi kita untuk saling bertarung sekarang? Ahli alam kekosongan berkata, aku tidak tahu hal baik apalagi yang dimiliki Zichen, tetapi aku tahu bahwa Kuali Wuji di depan kita ini luar biasa. Kita harus membicarakan kepemilikannya. Ekspresi Juhuan tiba-tiba berubah dingin. Dia berteriak, Kepemilikan, Kepemilikan apa? Benda ini milik semua orang. Tidak ada yang namanya kepemilikan. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, apakah kamu berani mengambilnya? Begitu kita terpisah, kita pasti akan mati. Karena itu, kita harus bersatu dan menggunakan Kuali Wuji ini untuk menciptakan kekuatan kita sendiri. Juhuan melirik ke arah kerumunan dan berkata, saat ini, kita adalah satu kelompok. Di masa depan, kita juga akan menjadi satu kelompok. Di masa depan, kita juga akan menjadi satu kekuatan. Oleh karena itu, kita harus bersatu. Kita harus menemukan Zichen dan membunuh Zichen terlebih dahulu. Mengenai Kuali Wuji ini, aku akan menyimpannya. Setelah kita membunuh Zichen, kita akan mempelajari efeknya dengan saksama. Di samping Juhuan, Zaid berkata, Benar sekali. Semua orang tahu seperti apa tempat ini. Bahkan jika kami memberimu harta yang berharga, kau harus tetap hidup untuk menggunakannya. Saat ini, hanya ada satu jalan di depan kita, yaitu bersatu. Ahli alam kekosongan lainnya berkata, ya, hanya dengan bersatu kita bisa bertahan hidup. Saya pikir semua orang harus memahami dengan jelas tujuan dunia ini. Ini bukan tentang harta karun yang berharga, ini tentang bertahan hidup. Chas dan Womang sama-sama berada di alam jasmani dan kekuatan tempur mereka tidak perlu diragukan lagi. Namun, mereka berdua dibunuh oleh seorang kultifator bumi utama karena harta karun. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Para ahli alam kekosongan di pihak Juhuan mulai berbicara satu demi satu. Harus dikatakan bahwa apa yang mereka katakan sangat masuk akal. Selain itu, setiap kata yang mereka katakan tampaknya memikirkan semua orang. Terutama ketika Juhuan mengatakan bahwa setiap orang akan mendapat bagian dari Kuali Wuji, dia mendapat dukungan banyak orang. Semua orang merasa itu masuk akal dan menganggup berulang kali. Jadi, mereka juga percaya bahwa Juhuan benar. 1216. Suara itu berasal dari Zichen. Dia tiba-tiba muncul di belakang kerumunan, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Semua orang menoleh atau mendonga untuk melihat ke belakang. Lalu, mereka melihat Zichen. Dia masih Zichen yang sama seperti sebelumnya, tetapi tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Hanya beberapa tanda putih samar yang terlihat. Enam sayap di punggungnya masih mengepak, dan dia memegang rat pedang panjang yang mengerikan itu di tangannya. Saat ini, ekspresi Zichen tenang, tetapi dia memancarkan perasaan yang sangat berbahaya. Dia tidak perlu dengan sengaja berpura-pura kuat seperti sebelumnya, tetapi itu sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan. Setidaknya ada puluhan kultifator yang berdiri di depan Zichen. Namun, saat Zichen bergerak maju dengan pedangnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Karena reaksi Wuhuan lebih lambat, dia dengan cepat tiba di depan mereka. Zichen menunjuk kuali di tangan Wuhuan dan berkata, Maaf, ini milikku. Hah, Wuhuan tertegun. Ini milikku, ulang Zichen. Wuhuan bereaksi dan memeluk kuali itu erat-erat di tangannya. Kemudian, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada para kultifator lainnya, Apa yang kalian takutkan? Dia sendirian, kita punya kelompok. Di belakangnya, seorang kultifator berkata dengan suara gemetar, tapi dia bisa membunuh sekelompok orang sendirian. Wuhuan sangat marah dan berteriak, Apa yang kau takutkan? Jangan lupa bahwa dia terluka parah. Meskipun dia ada di sini sekarang, dia masih mencoba menakut-nakuti kita. Bunuh dia, dan harta karunnya akan menjadi milik kita. Wuhuan terus meningkatkan moral mereka. Demi harta karun, ayo kita lakukan. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu yang lain bekerja sama, sayap petir di punggung Zichen terus mengepak. Kemudian, tubuhnya melesat maju dalam garis lurus. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Wuhuan, pedang panjang di tangannya menebas dengan ganas. Ah! Wuhuan berteriak ketakutan dan mencoba menghalangi dengan kuali. Sayangnya, dia terlambat selangkah. Engah! Pedang itu melesat, dan terdengar suara pelan. Kepala Wuhuan terangkat. Kuali itu mulai mengeluarkan api. Naga-naga api bermunculan, satu menggigit kepala Wuhuan, yang lain melilit tubuhnya, lalu menghisapnya ke dalam kuali. Ah! Ketika pedang gukuan ditebas, teriakan terdengar dari mana-mana. Ketakutan di hati orang banyak akhirnya mencapai batasnya. Mereka berteriak ketakutan, lalu lari ketakutan. Mereka tidak punya sedikitpun keinginan untuk melawan. Melihat ini, Zichen merasa lega. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum dingin. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan menuju Zaid. Zaid datang ke suku ular piton kutil pada waktu yang sama dengan Zichen, tetapi dia selalu merasa Zichen tidak enak dipandang. Hari ini, dia mungkin juga akan mengakhirinya. Uh! Pedang itu melesat. Zaid tidak dapat menghindar tepat waktu dan kepalanya terpenggal. Uh! Ahli alam kekosongan lain yang datang bersamaan dengan Zichen terbunuh. Ekspresi terkejut di wajahnya sebelum dia meninggal benar-benar membeku. Membunuh dua ahli alam kekosongan dalam sekejap mata tidak diragukan lagi merupakan kejutan terbesar bagi yang lain. Mereka tidak peduli lagi dan mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Pada saat ini, mereka menyerah untuk melakukan serangan balik dan memilih untuk percaya pada keberuntungan. Mereka percaya bahwa Zichen tidak akan langsung membunuh mereka, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Putih! Putih! Pedang panjang itu terus menebas. Pedang itu berkelebat lalu menghilang dan kepala-kepala beterbangan satu demi satu. Mereka awalnya memiliki kesempatan untuk membunuh Zichen bersama-sama, tetapi mereka menyerah karena takut dan langsung dibunuh oleh Zichen. Setelah kehilangan kemampuan untuk melawan, orang-orang ini tampaknya lebih mudah dibunuh. Zichen membunuh di depan dan naga api terus muncul di belakangnya, kembali dengan mayat satu demi satu. Kalimatnya masih sama, jumlah mereka banyak, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Tidak realistis bagi Zichen untuk membunuh mereka semua. Sekarang, Zichen hanya bisa memilih beberapa ahli alam kekosongan untuk dibunuh, tetapi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Setelah membunuh semua ahli alam kekosongan di satu arah, tidak ada jejak kultifator di cakra wala. Zichen melihat sekeliling dan tidak melihat apapun. Uh! Zichen menyimpan pedangnya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Kemudian, dia menahan luka-lukanya dan melarikan diri dari tempat ini secepat yang dia bisa. Zichen melarikan diri ribuan mil dalam satu tarikan nafas. Kemudian, ia menemukan hutan lebat, dan di hutan lebat itu, ia menemukan gunung raksasa. Ia meledakan lubang besar di dasar gunung raksasa itu dan menyerbu masuk. Kemudian, ia menggunakan energi unsurnya untuk menutupi lubang besar itu. Zichen duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Luka-lukanya sangat serius. Sebelumnya, dia hanya menahannya. Sekarang luka-lukanya sudah benar-benar kambuh, butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Dalam sehari, dua suku telah menghilang dari daerah ini. Dibandingkan dengan suku Cas, suku Rich Piton lebih terkenal. Ketika berita hilangnya suku Rich Piton menyebar, orang-orang dari suku lain juga terkejut. Terutama orang-orang dari suku ini. Setelah menyerap beberapa pembudidaya suku ular piton kaya dan mempelajari tentang sebab dan akibat hilangnya suku ular piton kaya, mereka menjadi semakin terkejut. Zichen, seorang kultifator earth prime, sebenarnya telah berhasil membunuh Rich Piton dan Cas. Selain itu, membunuh ahli alam kekosongan di atas levelnya semudah membunuh ayam atau anjing. Tentu saja, ini bukan alasan keterkejutan semua orang. Alasan sebenarnya adalah dua harta karun di tubuhnya, serta harta karun yang digunakan Cas dalam pertarungan mautnya dengan Rich Piton. Seorang kultifator earth prime dengan tiga harta di tubuhnya, ini tidak diragukan lagi menggoda banyak orang. Oleh karena itu, dalam kurun waktu berikutnya, Zichen menjadi incaran utama beberapa suku. Potretnya pun tersebar di antara para kultifator beberapa suku. Sama seperti saat ia dikejar oleh banyak kekuatan di Sein Realem, Zichen pun menjadi incaran setelah berita tentang harta karunnya tersebar. Sementara para kultifator dunia luar masih mencari Zichen, orang yang terlibat sedang menyembuhkan luka-lukanya. Setelah energi unsurnya habis, ia akan menyerap pecahan hukum untuk mengisinya kembali. Ketika energinya penuh, Zichen sekali lagi menghilangkan energi spasial dalam tubuhnya, lalu menggunakan kekuatan hidupnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika orang lain yang mengalami serangan semacam ini, energi unsur tingkat tinggi akan menyerang tubuh mereka dan membunuh mereka. Sama seperti Jesse dan Ode, alasan utama mereka meninggal adalah karena mereka tidak dapat menghilangkan energi spasial dalam tubuh mereka. Zichen hanya bisa menghilangkan energi di tubuhnya, tetapi tidak yang lain. Tentu saja, dia tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Hari demi hari, luka-luka Zichen berangsur-angsur berkurang dan kemudian membaik. Fakta bahwa ia mampu bertahan hidup dalam keadaan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya pemahaman Zichen terhadap hukum. Dua bulan kemudian, luka Zichen akhirnya sembuh sepenuhnya. Di dunia luar, beberapa suku telah mencari Zichen selama beberapa bulan, tetapi mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Daerah ini sangat luas, dan jarak antar suku membutuhkan perahu terbang. Menemukan seseorang di daerah yang begitu luas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan mereka juga harus menghadapi beberapa binatang buas. Namun, karena baru dua bulan, semua orang masih sangat sabar. Tiba-tiba, terdengar suara auman binatang buas dari kedalaman hutan. Ketika kedua pembudidaya di depan mendengarnya, ekspresi mereka berubah. Keduanya saling berpandangan, lalu salah satu berkata, jangan terlalu dalam. Kultifator lainnya mengangguk. Itu masuk akal. Konon, Zichen hanya berada di level earth prime. Jika dia berani melangkah terlalu jauh, dia pasti akan dicabik-cabik oleh binatang buas. Binatang tempur tingkat prajurit dapat membunuh ahli alam kekosongan, dan binatang tempur tingkat umum dapat menyaingi ahli alam jasmani. Saya juga tidak berpikir dia bisa melangkah terlalu jauh. Saat keduanya berbicara, mereka berbalik dan menuju ke arah lain. Namun, mereka berdua masih berbicara sepanjang jalan. Sudah beberapa bulan berlalu, hanya suku Hearthstone saja yang telah mengirim banyak orang. Selain suku-suku lainnya, ada banyak ahli alam kekosongan, tetapi kita belum menemukan satu pun earth prime. Apakah menurutmu Zichen masih hidup? Sulit untuk mengatakannya. Mungkin dia bertemu dengan binatang buas dan terbunuh olehnya. Mungkin harta karun besar itu ditelan oleh binatang buas itu. Namun, jika memang begitu, maka kita harus mengirim banyak ahli alam kekosongan untuk membunuh binatang buas itu. Dengan hanya kita berdua, kita benar-benar mencari kematian. Tepat saat mereka berdua meninggalkan hutan, seseorang keluar. Dia adalah Zichen. Suku Hearthstone dan suku-suku lainnya. Sepertinya berita itu telah bocor. Jika kita terus berkeliaran, aku khawatir kita akan ketahuan. Pada saat itu, para ahli alam korporeal akan datang dengan sendirinya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Zichen saat ini. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap ahli alam jasmani. Dia hanya bisa membunuh mereka berdua terakhir kali karena keberuntungan semata. Zichen bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, lalu berkata pada dirinya sendiri, ya, hal terpenting saat ini adalah menemukan tempat yang aman untuk berkultivasi. Kekuatanku saat ini terlalu lemah. Lebih baik bekerja keras untuk menerobos ke alam kekosongan. Hanya dengan begitu akan lebih aman. Masih ada ruang untuk peningkatan pada sayap petirku. Aku perlu menyempurnakannya. Di dunia ini, mencari tempat yang aman sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, itu tidak sulit bagi Zichen. Dia pergi jauh ke dalam hutan. Selama itu adalah tempat yang tidak dapat ditemukan manusia, itu akan menjadi tempat yang aman. Tujuan Zichen adalah tempat di mana binatang buas tinggal. Binatang tempur itu sangat kuat. Binatang tempur tingkat prajurit dapat melawan ahli alam kekosongan, dan binatang tempur tingkat umum dapat melawan ahli alam jasmani. Daerah tempat binatang tempur itu tinggal jelas merupakan daerah yang aman. Setelah berjalan puluhan mil di hutan, Zichen melihat binatang perang hidup untuk pertama kalinya. Ini adalah binatang buas yang sangat mirip macan tutul. Tubuhnya ditutupi sisik hitam halus, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pertempuran yang kejam. Dua gigi tajam di mulutnya seperti dua pedang, langsung tumbuh dari mulutnya dan memancarkan cahaya dingin. Ini adalah binatang tingkat prajurit. Pada saat ini, ia menatap dingin ke arah Zichen, orang luar. Zichen juga melihat binatang buas itu. Matanya berbinar karena kegembiraan karena dia akhirnya akan bertarung dengan binatang buas. Mengaum. Binatang buas itu meraum marah dan menyerbu ke arah Zichen. Gerakannya disertai dengan kekuatan yang kuat dan murni. Cakarnya seperti senjata tajam. Peng. Zichen mengangkat tinjunya untuk menangkis serangan itu. Terjadi getaran, dan kedua sosok mereka bergoyang. Binatang buas itu mendarat di tanah. Namun, ia segera melompat dan menusukan dua gigi tajamnya ke arah Zichen. Swash. Zichen menggerakkan kakinya dan menghalangi serangan lawan. Kemudian, dia meninju bagian belakang pinggang lawan. Sebuah kekuatan dahsyat mengguncang dan langsung melemparkan binatang perang itu. Setelah pertarungan singkat, Zichen memiliki pemahaman yang baik tentang binatang perang. Sebagai binatang prajurit, ia lebih kuat daripada beberapa binatang aneh di benua Tianwu. Namun, ia tidak dapat dibandingkan dengan makhluk hidup yang lebih tinggi, seperti kera iblis, harimau naga, dan torphosaurus. Bahkan jika mereka berada di level yang sama, mereka masih dapat mengalahkan lawan mereka dengan tangan kosong. Namun, hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa binatang buas hanya kalah dari makhluk hidup tingkat tinggi. Kekuatan tempur mereka jauh melampaui manusia dengan level yang sama. 1217. Binatang buas itu kuat dan cerdas. Setelah dua kali serangan, Zichen mampu melihatnya, dan binatang buas itu juga mampu merasakan bahwa manusia bukanlah manusia biasa. Mengaum. Ia meraum dan menyerbu ke arah Zichen lagi. Energi dahsyat mengalir dari tubuhnya. Biasanya, serangan seperti itu sudah cukup untuk membunuh manusia. Tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan. Dia mengerahkan kekuatan earth ion dan menghancurkan aturan di sekitar tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Ukulan itu penuh kekuatan dan keterampilan. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan suara tabrakan itu terdengar lagi. Kali ini, kedua belah pihak tidak lagi seimbang. Gelombang kekuatan mengalir dari tinju ke tubuh binatang buas itu. Binatang buas itu meraum dan terbanting ke kejauhan. Mereka berdua menggunakan kekuatan earth ion, tetapi Zichen mengalahkan binatang prajurit itu. Ledakan. Ledakan. Zichen melangkah maju dengan cepat. Tanpa menunggu binatang buas itu bangkit dan menyerang, dia meninju lagi. Dalam pukulan ini, cahaya kemasan bersinar dan kekuatan dahsyat mengguncang sekelilingnya. Pukulan demi pukulan mendarat di daging binatang itu, membuatnya meraum terus-menerus. Ledakan. Pada akhirnya, tengkorak binatang buas itu hancur oleh pukulan Zichen. Jiwanya hancur dan ia mati. Adapun mayatnya, ia tersedot ke dalam kuali alkimia. Segera, Zichen akan memperoleh pil aturan binatang. Pada saat yang sama, ia juga akan memperoleh beberapa bahan pemurnian berkualitas tinggi. Hanya meninggalkan beberapa jejak pertempuran, Zichen mulai masuk lebih dalam. Bahkan jika para pengejar menemukan sesuatu, mereka tidak berani gegabuh masuk lebih dalam. Ini karena binatang buas itu memang sangat kuat. Satu atau dua ahli alam kekosongan biasa bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk mencari masalah dengan binatang buas. Saat ia masuk lebih dalam, Zichen menemukan beberapa binatang buas lagi. Setelah pertempuran sederhana, binatang buas tingkat prajurit terbunuh. Setelah berjalan ratusan mil lebih dalam ke dalam hutan lebat, Zichen menemukan daerah yang relatif tenang. Setelah tiba di sini, Zichen tidak melihat binatang buas apapun. Zichen menduga, disinilah seharusnya berada binatang buas tempur tingkat jenderal. Meskipun monster perang tingkat jenderal hanya berada di alam jasmani, kekuatan tempurnya yang luar biasa membuatnya sebanding dengan monster perang alam jasmani. Bahkan Zichen saat ini akan kesulitan menghadapi monster perang tingkat jenderal. Setelah menemukan daerah ini, Zichen tidak melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, ia berkeliling mencari tempat yang tenang. Ini adalah tempat yang dipilihnya untuk menyendiri. Setelah sekian lama, Zichen menemukan sebuah gua. Gua itu sangat besar, tetapi sangat lembab, seolah-olah sudah lama tidak dihuni. Zichen berjalan memasuki gua dan menggunakan sihirnya untuk mengeringkan lingkungan lembab di sekitarnya. Gua itu sangat dalam, seperti tempat tinggal ular, tetapi jelas bahwa tempat ini telah ditinggalkan. Setelah menangani situasi di gua sebentar, Zichen pergi ke pintu masuk gua dan membuat formasi sederhana. Ini adalah tempat yang dipilihnya untuk pengasingannya. Di kedalaman gua, Zichen duduk bersila dan fragment aturan muncul di tangannya. Tubuh Zichen saat ini tidak dipenuhi dengan kekuatan aturan, jadi akan lebih baik baginya untuk memurnikan fragment aturan. Tentu saja, dia juga bisa memurnikan fragment void, tetapi itu akan terlalu boros. Meskipun Zichen telah membunuh banyak ahli alam kekosongan kali ini, dia belum mencapai titik di mana dia tidak peduli dengan pemborosan. Ayah! Sebuah pecahan aturan hancur di depannya, dan kekuatan aturan yang melimpah memenuhi gua. Zichen mulai menyerap kekuatan aturan. Ayah! Ayah! Satu demi satu pecahan aturan meledak, dan Zichen sekali lagi terjerumus ke dalam keterasingan yang mendalam. Karena kekuatan tempurnya yang luar biasa dan pemahaman banyak aturan selama periode ini, akan sangat sulit bagi Zichen untuk menerobos. Bahkan dengan dukungan aliran fragment aturan yang tiada habisnya, Zichen akan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakannya sepenuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Ert Rime secara alami terbagi menjadi tiga alam, tahap awal, tengah, dan akhir. Namun, di dunia ini, karena tidak ada hak asasi manusia di Ert Rime, mereka semua disebut Ert Rime. Berdasarkan kekuatan Zichen saat ini, dia hanya berada di tahap awal Ert Rime. Selanjutnya, jika tidak ada kecelakaan, Zichen akan mengasingkan diri sampai ia berhasil menerobos atau sampai semua sumber dayanya habis. Di dunia luar, pencarian masih terus dilakukan, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Menemukan seseorang di wilayah yang begitu luas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Waktu berlalu dengan tenang. Tak lama kemudian, satu tahun lagi telah berlalu. Banyak suku masih belum dapat menemukan Zichen, namun mereka masih terus mencari. Dua tahun telah berlalu, dan mereka perlahan-lahan kehilangan minat. Beberapa orang yang mereka kirim juga dipanggil kembali. Pada tahun kelima, nama Zichen sudah memudar dari pikiran orang-orang, dan prestasi sebelumnya dalam membunuh seorang ahli alam realitas dianggap sebagai lelucon. Setelah mencari selama beberapa tahun, mereka bahkan tidak menemukan jejaknya. Tentu saja, tidak ada yang terus percaya bahwa seorang Ertrime dapat membunuh seorang ahli reality realem. Menerobos ke alam berikutnya adalah proses yang sangat panjang dan menghabiskan banyak sumber daya. Proses tercepat adalah 100 tahun, dan yang paling lambat adalah 1000 atau 10.000 tahun. Setelah 5 tahun mengasingkan diri, Zichen terbangun sekali. Alasannya adalah karena sebagian besar pecahan hukum di tubuhnya telah habis terpakai, dan sisanya adalah pecahan kekosongan yang tidak sanggup digunakan oleh Zichen. Setelah membuka matanya, ia mulai menghitung hasil yang diperolehnya sejak 5 tahun lalu. Meskipun agak terlambat, sudah waktunya untuk menghitung. Zichen mengeluarkan segenggam cincin roh dari cincin rohnya. Sekilas, ada puluhan. Segera setelah itu, Zichen mengeluarkan beberapa lagi. Jumlah cincin roh telah melampaui 100, dan jumlah ini masih terus bertambah. Setiap cincin roh mewakili kehidupan seorang kultifator, dan yang terlemah berada di level Ertrime. Dari sini, dapat dilihat berapa banyak kultifator yang telah dibunuh Zichen saat ia melakukan pembunuhan masa 5 tahun lalu. Dengan hampir semua fragmen hukum telah digunakan, Zichen perlu menghitung sisa keuntungannya. Ini akan secara langsung menentukan apakah ia akan pergi atau melanjutkan pengasingannya. Setelah 5 tahun mengasingkan diri, dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah level Ertrime. Selama dia memiliki sumber daya, dia akan dapat menerobos dengan sangat cepat. Selanjutnya, Zichen mulai menghitung cincin roh. Perasaan bersembunyi di gua dan menghitung uang secara diam-diam membuat Zichen merasa seperti pencuri. Hanya ada 56 buah di sini dan sebuah senjata bumi, tapi tidak ada gunanya. Mengapa hanya ada 8 potong di sini? Zichen memasukkan pecahan hukum ke dalam cincin roh, lalu memasukkan senjata bumi ke dalam cincin roh yang terpisah. Senjata bumi sama dengan Ertrime. Itu adalah barang termurah di benua Zanwu. Itu bahkan tidak sebanding dengan sebotol anggur. Senjata bumi tidak dapat dijual dengan harga tinggi. Paling-paling, satu atau dua buah saja tidak dapat digunakan lagi. Tidak buruk. Jumlahnya lebih dari 100 buah. Ya, ada lebih dari 50 buah. Ada lebih dari 500 keping. Orang ini dianggap kaya di antara para ahli alam kekosongan. Ini, jumlahnya lebih dari seribu buah. Mungkinkah ini cincin roh kukuan? Petik 2. Petik 2. Zichen menghitung pecahan-pecahan hukum itu tanpa lelah. Meskipun kualitas pecahan-pecahan hukum ini tidak dapat dibandingkan dengan pecahan-pecahan hukum yang disempurnakan oleh Daoding, namun pecahan-pecahan hukum itu tetap saja merupakan pecahan-pecahan hukum biasa. Kekayaan dalam ratusan cincin roh bertambah hingga mencapai jumlah yang sangat besar. Selain itu, pecahan hukum ini masih layak untuk disempurnakan. Setelah menyerahkannya kepada roh kuali, kemurniannya akan terus meningkat. Secara keseluruhan, ada lebih dari 300 cincin roh. Kekayaan di dalamnya mencapai 40 ribu keping. Di antara mereka, Zichen menemukan bahwa ada beberapa cincin roh yang berisi beberapa ribu keping kekayaan. Tentu saja, ada banyak cincin roh yang hanya berisi satu digit kekayaan. Ini semua adalah art primis. Mereka juga membutuhkan fragment hukum untuk kultivasi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak. Selain kekayaan, Zichen juga memperoleh beberapa ratus senjata bumi. Jika dia menjualnya, dia bisa menjualnya seharga beberapa ratus keping. Ada juga beberapa lusin senjata void tanpa jiwa. Meskipun harganya agak mahal, harganya tidak akan terlalu mahal. Zichen belum memeriksa cincin roh dari tiga ahli alam jasmani. Namun, Zichen tidak memiliki banyak harapan untuk cincin roh iblis. Setan itu datang dari benua hitam. Tidak ada yang baik di sana. Seperti yang diharapkan, setelah membuka cincin roh, hanya ada beberapa lusin fragment hukum. Itu tidak layak disebutkan sama sekali. Setelah itu, Zichen mengeluarkan cincin roh cas. Sebagai seorang pemimpin, ini adalah hal yang nyata. Setelah cincin roh itu terbuka, indera spiritual Zichen segera menemukan banyak fragment hukum. Jumlahnya banyak sekali. Selain fragment hukum, ada juga fragment hukum lengkap. Satu di antaranya setara dengan 10 fragment hukum biasa. Selain itu, ada juga banyak fragment hukum void. Zichen melakukan perhitungan sederhana. Nilai pecahan hukum ini telah melampaui 40 ribu keping. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya. Jelas, dia telah membunuh beberapa ratus orang dan hanya memperoleh 40 ribu fragment hukum. Namun, cincin roh cas berisi lebih dari 40 ribu keping kekayaan. Selain pecahan hukum, ada juga beberapa bahan pemurnian di dalam cincin roh cas. Kekerasannya mendekati kekerasan senjata sungguhan. Bahan-bahan itu seharusnya diperoleh dari membunuh binatang buas tingkat jenderal. Setelah menghitung kekayaan cas, Zichen tampak sangat bersemangat. Jika bukan karena kekuatannya yang terbatas, dia akan menemukan pemimpin alam tubuh lainnya dan membunuhnya. Berikutnya adalah Womang. Sebelum Womang mendirikan sukunya, Zichen menyimpulkan bahwa kekayaan pihak lain jauh melebihi cas. Saat cincin roh itu terbuka, tebakan Zichen memang benar. Ada lebih banyak pecahan hukum di sini, dan nilainya dua kali lipat dari kekayaan cas, mendekati 100 ribu keping. Zichen sangat terkejut, heran, dan gembira dengan jumlah ini. Jelas, dengan begitu banyak fragment hukum, itu sudah cukup untuk mendukung Zichen selama beberapa tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun kultifasi, memungkinkannya untuk terus maju dalam kultifasinya. Sebagai pemimpin kekuatan lama, meskipun itu kekuatan terkecil, itu sudah cukup untuk membuktikan fondasinya. Di dalam cincin roh, Zichen juga menemukan banyak material alam korporeal. Material ini juga diperoleh dari membunuh binatang buas tingkat jenderal. Material ini dapat dijual dengan harga yang bagus di dunia luar. Selain kekayaan, Zichen juga menemukan kapal terbang. Ini adalah alat transportasi utama di benua Sanwu. Namun, itu dibagi menjadi kualitas dan kecepatan. Yang dicas dan Womang tidak diragukan lagi kualitasnya bagus. Akhirnya, Zichen menemukan benda yang paling diinginkan tetapi untuk sementara waktu tidak berguna di dalam cincin roh Womang. Itu adalah tanda dari alam domain. Itu adalah token ramping yang diukir dengan rune halus, rumit, dan misterius. Rune ini menggunakan kekuatan ruang. Ketika Zichen melihatnya, dia benar-benar merasa pusing. Ini karena wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Zichen menyimpan token itu dan tidak lagi memperhatikannya. Ini adalah barang yang bagus dan tak ternilai harganya. Namun, itu tidak berguna bagi Zichen sekarang. Ini karena dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk menerobos ke alam jasmani. Seribu tahun, sepuluh ribu tahun, bahkan mungkin tiga puluh atau lima puluh ribu tahun. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah menerobos ke alam virtual. 1218 Dari tahap awal ke tahap tengah, meskipun itu hanya terobosan kecil, itu adalah langkah besar bagi Zichen. Terobosan di ranah tersebut berarti kekuatan tempurnya meningkat lagi. Meskipun ia masih bisa menghancurkan alam maya, ia memiliki kekuatan lebih untuk melindungi dirinya sendiri saat menghadapi alam maya. Zichen sangat puas dengan kecepatan menembus alam kecil hanya dalam beberapa tahun setelah datang ke benua Zanwu. Harus diketahui bahwa jika itu orang lain, mereka mungkin tidak dapat menembus alam kecil dalam lebih dari seratus tahun. Setelah terobosan, Zichen melanjutkan pelatihan tertutupnya. Pertama, dia ingin membiasakan diri dengan kekuatannya saat ini. Kedua, Zichen tidak ingin keluar karena dia belum menghabiskan semua fragment hukum. Waktu yang dihabiskannya dalam pelatihan tertutup itu sangat membosankan, tetapi agar dapat bertahan hidup, ia harus terus melanjutkannya tidak peduli betapa membosankannya itu. Selanjutnya, Zichen menghabiskan hampir 10 tahun untuk menyempurnakan kembali fragment hukum tersebut. Selama periode ini, kekuatannya juga meningkat. Dia sangat dekat dengan tahap akhir alam bumi, tetapi karena latihannya yang tertutup sepanjang tahun, peningkatan alamnya menjadi lambat. Sekalipun dia punya cukup sumber daya, akan butuh waktu seratus atau bahkan beberapa ratus tahun untuk menerobos ke alam virtual. Selain latihan tertutup, kondisi pikiran juga sangat penting. Pada saat yang sama, kondisi pikiran menentukan kecepatan pertumbuhan kekuatan. Oleh karena itu, secara teori, mustahil untuk mencapai alam yang tinggi dalam satu latihan tertutup. Tentu saja, bentuk kehidupan yang lebih tinggi merupakan pengecualian. Setelah merasakan bahwa pertumbuhan kekuatannya telah melambat, Zichen dengan tegas menyerah untuk berkultivasi. Kebetulan saja dia telah mengonsumsi terlalu banyak fragment hukum. Sudah waktunya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Namun sebelum itu, Zichen perlu menyempurnakan sayap guntur lagi. Ki iblis pada sayap petir surgawi telah berangsur-angsur menghilang selama 10 tahun terakhir. Yang perlu dilakukan Zichen adalah memurnikan dan menyatukannya kembali. Ia yakin bahwa kekuatan sayap petir akan menjadi lebih kuat. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras. Batasan yang telah ditetapkan Zichen selama lebih dari 10 tahun itu terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Kemudian, teriakan melengking terdengar di telinga Zichen. Itu adalah binatang buas. Zichen terkejut. Boom. Dua tempat Zichen berada bergetar lagi, lalu terdengar suara batu besar menggelinding ke bawah. Jelaslah ini adalah binatang buas yang menyerang gunung. Ia benar-benar dapat menemukan batasan yang kutempatkan. Menakjubkan. Zichen mendesah. Ledakan. Ledakan. Tanpa menunggu Zichen bangun, serangkaian ledakan terdengar. Seluruh gua bergetar tanpa henti saat aura tirani menyapu dari luar gua. Seolah-olah banyak bilah tajam yang padat dan dingin menerkam ke arahnya. Suara mendesing. Zichen melambaikan lengan bajunya, dan gelombang energi menyapu keluar, menghilangkan aura dingin. Pada saat berikutnya, sosok Zichen berkedip saat ia berlari keluar dari gua. Langit di luar gua gelap. Begitu Zichen muncul, dia merasakan aura berbahaya di atas kepalanya. Dia mendongat dan melihat makhluk raksasa turun dari langit. Cakar tajamnya diarahkan ke kepala Zichen. Ini adalah binatang perang tipe elang. Tubuhnya ditutupi bulu hitam, dan sepasang matanya yang tajam memancarkan cahaya dingin. Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Zichen tidak berubah. Pedang hitam di tangannya muncul dan menebas cakar tajam itu. Dentang. Cahaya pedang itu bertabrakan dengan cakar tajam, menghasilkan suara dentang yang menggema. Pada saat yang sama, Zichen merasakan kekuatan besar melewati pedang panjang itu dan membuatnya terlempar ke belakang. Itu. Melihat bahwa ia telah membuat manusia terlempar hanya dengan satu pukulan, ekspresi elang hitam itu menjadi semakin dingin. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Zichen dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayap elang hitam itu menyapu pepohonan tua, mematahkannya di bagian tengah seolah-olah telah dipotong oleh bilah tajam. Potongannya rapi dan halus. Elang hitam itu tiba dalam sekejap mata. Kecepatannya yang ekstrim adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Zichen seumur hidupnya. Bahkan lebih cepat dari kapal terbang. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia melangkah maju dan mengayunkan pedangnya lagi. Pada pukulan sebelumnya, dia hanya terpental. Dia tidak terluka. Dentang. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, suara dentingan yang menggema terdengar lagi. Kekuatan yang dahsyat menyebar, dan Zichen terlempar lagi. Dia merasa mati rasa di antara ibu jari dan telunjuknya. Elang hitam ini sangat cepat dan sangat kuat. Jelas sekali ia adalah binatang perang tingkat jenderal. Dentang. 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 Elang hitam jelas berada di atas angin dan terus menyerang. Meskipun Zichen mampu menangkis setiap serangan, ia tidak mampu bertahan melawan kekuatan lawannya yang dahsyat. Saat tubuhnya terbang mundur, ia juga mematahkan banyak pohon kuno di sepanjang jalan. Zichen selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia harus mengakui bahwa elang hitam itu kuat. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak akan bisa mengalahkan elang hitam di depannya sama sekali. Setelah terpental berkali-kali, lengan Zichen mati rasa karena guncangan. Jemari di antara ibu jari dan telunjuknya menunjukkan tanda-tanda retak. Ekspresi elang hitam menjadi semakin dingin. Ia mengira ada binatang buas lain yang datang ke bekas habitat ular piton raksasa itu. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah manusia. Ia menjerit keras dan kembali menyerang Zichen. Cakarnya yang tajam bagaikan senjata luar angkasa, penuh dengan kekuatan mematikan. Enyah. Zichen meraung dan mulai memobilisasi energi void di sayap petir surgawi. Alam utama bumi miliknya terus melonjak. Tahap akhir dari tingkat bumi, tahap puncak, tahap awal dari alam kekosongan, tahap puncak dari alam kekosongan, tahap tengah dari alam kekosongan. Dia berhenti saat levelnya hampir mencapai puncak level menengah. Sayap petir surgawi telah menaikkan level Zichen satu level penuh. Zichen merasakan kekuatan yang melimpah memenuhi tubuhnya. Dia memegang bila pedang dan menebas ke depan lagi. Pedang itu melesat keluar bagaikan air terjun, membawa serangan dahsyat yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Dentang. Namun, saat serangan itu mengenai elang hitam, suara nyaring kembali terdengar. Cakar tajam lawan telah menjadi senjata yang tidak bisa dihancurkan. Namun, kekuatan yang terkandung dalam serangan Zichen juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak lagi terbang mundur. Kali ini, elang hitamlah yang terlempar. Elang hitam itu dilempar terbang oleh Zichen. Karena tubuhnya yang besar, beberapa pohon kuno patah. Ekspresi dinginnya langsung berubah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Ha! Zichen berteriak lagi. Dia melangkah maju dan mengangkat pedang panjangnya. Dentang. Elang hitam menangkis serangan ini dengan paruhnya. Zichen masih tidak dapat menembus pertahanannya. Saya tidak percaya bahwa semua pertahanan di tubuh Anda adalah senjata spasial. Zichen melotot. Cahaya kemasan memancar di sekujur tubuhnya. Kemudian, dua sosok lagi terbang keluar. Kedua dopelganger dan Zichen bergegas menuju sosok hitam itu dari tiga arah. Uff! Uff! Elang hitam itu menghancurkan satu dopelganger dengan cakarnya. Pada saat yang sama, ia menghancurkan dopelganger lain dengan paruhnya. Namun, tubuh asli Zichen sudah berada di samping elang hitam itu. Ia menebas dengan bila pedangnya yang panjang. Pedang itu mendarat di bulu-bulu hitam. Zichen akhirnya mendengar suara pertahanan elang hitam itu hancur. Namun, seolah-olah dia telah memotong benda terkuat di dunia. Lebih dari 80 persen kekuatan serangan itu dinetralkan. Sisanya 20 persen memasuki tubuh elang hitam. Namun, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada elang hitam itu. Elang hitam pun terbang lagi. Setelah terluka oleh bila pedang, mata dingin elang hitam itu menjadi marah. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan badai yang dahsyat pun terbentuk. Pohon-pohon kuno tercabut, dan seperti gunung-gunung besar yang banyak jumlahnya, mereka bersiul ke arah Zichen. Tubuh Zichen dilindungi oleh ruang hampa. Dia menebas benda-benda yang datang. Sinar demi sinar cahaya pedang muncul dan menghancurkan semua benda yang datang. Mengaum. Teriakan terdengar dari atas. Elang hitam turun dari langit. Cakar tajamnya sudah berada di atas kepala Zichen. Zichen memegang pedangnya dan menebas lagi. Sinar cahaya pedang melesat ke langit. Dentang. Ini adalah pertarungan yang seimbang. Zichen sedikit lebih baik. Namun, tidak realistis untuk ingin membunuh elang hitam. Setiap kali dia menyerang, dia hanya bisa meninggalkan luka kecil pada sosok hitam itu. Luka-luka ini sangat ringan dan tidak fatal. Meskipun hukum penghancuran melekat pada mereka, karena lukanya terlalu ringan, hukum penghancuran tidak memiliki banyak efek. Seorang pria dan seekor elang bertarung di hutan. Pertarungan ini berlangsung selama sehari semalam. Keduanya memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka tidak merasa lelah. Selama waktu ini, Zichen juga semakin memahami kekuatannya saat ini. Mengetahui bahwa dia tidak dapat membunuh pihak lain, dia menggunakan elang hitam untuk berlatih. Namun, elang hitam tidak berpikir demikian. Ia sangat marah karena tidak dapat membunuh manusia setelah sekian lama. Saat pertempuran sengit berlanjut, banyaknya luka di tubuh elang hitam akhirnya mulai mempengaruhi luka-lukanya. Untuk pertama kalinya, ada keraguan di matanya yang dingin. Melihat manusia itu semakin berani, ia pun dengan tegas melayang ke langit dan pergi. Jangan pergi, teriak Zichen. Kemudian, dia terbang ke langit dan mengejar elang hitam itu. Namun, setelah mengejar beberapa saat, elang hitam itu menghilang dari cakrawala. Itu bisa berjalan dengan cukup baik, Zichen terengah-engah saat dia turun dari langit. Melihat medan perang yang menyedihkan di sekitarnya, dia menggelengkan kepalanya. Elang hitam hanyalah binatang perang tingkat jenderal. Ia dianggap berada di alam kekosongan. Zichen juga berada di alam kekosongan dengan bantuan sayap petir. Namun, ia tidak membunuh elang hitam. Ini menunjukkan betapa luar biasanya elang hitam itu. Terlebih lagi, ini adalah monster perang tingkat jenderal pertama yang pernah ditemui Zichen. Zichen bahkan lebih berhati-hati terhadap monster perang. Elang hitam itu mundur dalam keadaan menyedihkan. Mungkin ia tidak akan kembali. Zichen terus membuat batasan. Kemudian, ia kembali ke gua dan mulai menyempurnakan sayap petir surgawi. Sembilan kematian petir dan petir yang dikombinasikan dengan sayap petir surgawi dikenal sebagai teknik tercepat di dunia. Namun, Zichen baru mencapai kematian ke-8. Dia belum mencapai kematian ke-9. Dengan selisih satu kematian, kecepatan dunia berkurang drastis. Kecepatan adalah kunci untuk membunuh musuh dan juga kunci untuk melarikan diri. Selama ini, Zichen memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun, hari ini, ia tidak dapat mengejar elang hitam itu. Ini merupakan pukulan yang cukup berat baginya. Oleh karena itu, ia menjadi semakin bersemangat untuk menyempurnakan sayap petir. Ini karena ia memiliki firasat bahwa kematian ke-9 kemungkinan besar ada di sayap petir. Hal ini karena kematian ke-8 awalnya berada di Thunder Wings. Segera, setengah bulan telah berlalu, Zichen telah sepenuhnya mengintegrasikan sayap petir surgawi. Pada saat ini, sayap petir surgawi memancarkan cahaya perak murni. Tidak ada jejaki iblis di atasnya. Pada saat integrasi, Zichen sangat terkejut saat mengetahui bahwa sebuah teknik ditransmisikan ke lautan kesadarannya melalui sayap guntur. Dan ini, adalah sembilan kematian petir dan petir yang lengkap. Penemuan ini membuat Zichen sangat terkejut. Sembilan kematian petir dan petir, teknik tercepat di dunia, sudah lama tidak muncul di dunia. Dia tidak menyangka bahwa Zichen akan memperoleh teknik kecepatan lengkap di sini. Dengan teknik yang lengkap, itu berarti Zichen akan sekali lagi memiliki kecepatan tercepat di dunia. Zichen tampak sangat bersemangat. Namun, sebelum dia bisa terus mempelajarinya, gua itu berguncang lagi. Ledakan. Larangan itu dilanggar lagi. Teriakan yang memekakkan telinga terdengar di telinga Zichen, menyebabkan gendang telinganya sakit. 1219 Ketika Zichen bergegas keluar dari gua, elang hitam itu melancarkan serangan lagi. Cakar tajamnya mengguncang ruang saat mencakar Zichen. Berengsek. Zichen mengumpat dengan marah. Tingkat kultifasinya langsung meroket saat dia mengayunkan pedangnya. Dentang. Dengan bunyi dentang, elang hitam itu pun terlempar. Hanya dalam waktu setengah bulan, luka elang hitam itu telah pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihan ini mengejutkan Zichen. Namun, jelas bahwa orang ini adalah binatang buas yang menyimpan dendam. Ia baru saja pulih dari luka-lukanya dan telah melupakan bekas luka aslinya. Ia datang untuk mencari masalah dengan Zichen lagi. Kali ini, Zichen tidak menahan diri. Dia menggunakan alam kekosongan untuk menghancurkan elang hitam itu. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak menggunakan alam kekosongan, dialah yang akan dihancurkan. Ledakan. Dentang. Dong. Itu. Enyahlah. Satu orang dan satu elang bertarung dengan sengit lagi, dan mereka terkunci dalam pertempuran sengit. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak luka muncul di tubuh elang hitam itu. Zichen juga berada dalam situasi yang sangat sulit. Pakaiannya compang kemping, dan ada beberapa goresan di tubuhnya. Setelah pertempuran sengit selama sehari semalam, elang hitam yang penuh luka itu menatap Zichen dengan jijik. Sambil meraung, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Binatang. Berhenti di situ. Penghinaan elang hitam itu benar-benar membuat Zichen marah. Dia berteriak dan terbang ke langit untuk mengejar elang hitam itu. Meskipun dia dalam kondisi menyedihkan, luka elang hitam itu jelas lebih serius. Bagaimana mungkin binatang buas ini memandang rendah dia? Inilah sumber dan akar kemarahan Zichen. Sayangnya, dia belum memahami Nine Passing Thunder. Kecepatannya tentu saja jauh lebih lambat daripada elang hitam. Setelah beberapa napas, Zichen menyadari bahwa dia telah kehilangan targetnya. Tunggu saja. Kalau kau berani datang lagi, aku pasti akan membunuhmu. Zichen sangat marah. Dia turun dari langit dan melihat medan perang yang berantakan. Melihat gunung yang hampir setengah hancur, amarahnya terus membara. Diam-diam dia bersumpah, kalau elang hitam itu berani datang lagi, dia pasti akan membunuhnya. Ini seharusnya menjadi wilayah Black Hawk. Tidak ada binatang perang lain di sekitar. Sedangkan bagi para pembudidaya, mereka tidak berani menjelajah terlalu dalam ke tempat ini. Karena itu, Zichen berhenti membuat susunan yang lebih ketat dan terus mempelajari sembilan baut yang melewati. Indra spiritual Zichen dikatakan sempurna, sehingga ia mampu memahami setiap teknik dengan sangat cepat. Hal yang sama berlaku untuk sembilan petir cepat. Meskipun ia memahaminya dengan cepat, sembilan kematian petir yang lengkap terlalu mendalam dan melibatkan prinsip-prinsip ruang. Jika ia ingin memahaminya secara menyeluruh, ia akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tak lama kemudian, setengah bulan berlalu, tepat saat Zichen merasa gelisah, suara yang menusup telinga itu kembali memasuki telinganya. Karena kejadiannya yang begitu tiba-tiba, membuat Zichen ketakutan. Pada saat yang sama, suaranya begitu keras sehingga pikiran Zichen sedikit linglung. Sialan, kita mulai lagi. Ketika Zichen akhirnya bereaksi, dia sangat marah. Sayap petir langsung muncul di punggungnya. Dia kemudian mengepakannya, mencengkram bila hitam itu erat-erat, dan menyerbu keluar. Swash! Begitu dia muncul, terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Zichen berbalik dan melihat sebuah batu besar melesat ke arahnya. Di atas batu besar itu, ada lapisan cahaya yang mengalir yang membungkusnya sepenuhnya. Jelas, ini adalah mana Black Hawk. Serangan ini sangat kuat, Zichen harus menanggapinya dengan serius. Dia mengangkat bilah pedang panjang itu tinggi-tinggi dan menyalurkan energi kuat dalam tubuhnya ke bilah pedang itu. Kemudian, dia menebas batu besar itu. Off! Berdasarkan hukum pecah, cahaya pada permukaan batu besar terputus. Batu besar itu terbelah dan kemudian meledak. Serangan ini berhasil dipatahkan, tetapi Zichen tiba-tiba merasakan bahaya. Sosoknya melintas tanpa sadar dan dia menghindar ke samping dengan kecepatan yang sangat tinggi. Off! Elang hitam tiba-tiba muncul di atas kepala Zichen. Cakar tajamnya mencengkeram kepala Zichen. Namun, Zichen menghindar tepat waktu dan hanya mencengkeram bahu Zichen. Di bawah kekuatan besar itu, sepotong daging terkoyak. Dengan daging Zichen di cakarnya yang tajam, Black Hawk melirik Zichen dengan acuh-ta'acuh. Ada rasa bangga di matanya. Kemudian, ia menelan daging itu dalam satu tegukan. Seolah merasakan daging Zichen sangat lesat, ekspresi Black Hawk menjadi mabuk. Ketika membuka matanya lagi, ia menatap Zichen dengan mata cerah. Bagaikan seorang pengemis melihat emas, seorang yang lapar melihat makanan lesat, dan seorang cabul melihat seorang wanita cantik di dunia fana. Zichen merasakan hawa dingin di hatinya. Kemudian, dia memegang pisau dan menebasnya. Cahaya pedang muncul satu demi satu. Seperti jaring tebal yang jatuh ke arah Black Hawk. Aku akan menebasmu sampai mati. Menebasmu sampai mati. Dengan setiap tebasan, Zichen berteriak. Jelas, dia, yang jarang marah, benar-benar marah pada Black Hawk yang penuh kebencian ini. Pertarungan dimulai lagi. Teriakan Black Hawk bergema. Karena Zichen sangat marah, dia bertarung tanpa memikirkan nyawanya. Karena itu, pertarungan hanya berlangsung selama sehari sebelum Black Hawk melarikan diri. Zichen masih belum bisa mengejar Black Hawk. Dia marah dan tidak mau. Namun, dia hanya bisa menerima nasibnya dan terus memahami Nine Passing Lightning. Tunggu saja. Saat aku menguasai sembilan petir melintas, aku pasti akan memenggal kepalamu. Zichen mengumpat dengan keras. Waktunya tampaknya sudah diperhitungkan. Kedua belah pihak tampaknya telah sepenuhnya sepakat. Setiap setengah bulan, Black Hawk akan muncul dan bertarung dengan Zichen. Keduanya bertarung sampai mati. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Saat pertempuran berlangsung, Zichen menyadari bahwa Black Hawk sebenarnya mengalami peningkatan. Selain itu, kecepatan peningkatan Black Hawk jauh melampaui harapan Zichen. Misalnya, sebelum ini, Black Hawk akan berteriak setiap kali menyerang. Ia ingin semua orang mendengarnya. Namun, Black Hawk kini bagaikan pembunuh. Ia bersembunyi di kegelapan dan melancarkan serangan tiba-tiba. Selain itu, ia jarang berteriak. Terkadang, ia berteriak seolah-olah ia mencoba membingungkan Zichen. Membuat pengalihan adalah taktik manusia. Black Hawk telah mempelajarinya sepenuhnya dan menggunakannya pada Zichen. Terlebih lagi, itu bahkan melukai Zichen. Di masa lalu, pertarungan Zichen sangat terhormat, hebat, dan mengasyikan. Namun, saat ia bertarung dengan elang hitam, ia menjadi lebih berhati-hati. Tentu saja, berhati-hati hanyalah hal yang positif untuk dikatakan. Kenyataannya, ia telah menjadi sangat menyedihkan. Klon yang ia gunakan untuk bertarung secara langsung sekarang digunakan untuk serangan diam-diam untuk membingungkan elang hitam. Singkatnya, pria itu dan Black Hawk mulai menggunakan teknik mereka sendiri. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kemampuan mereka secara ekstrim dan kemudian bersekongkol melawan satu sama lain. Keduanya juga menang dan kalah. Namun, setiap kali, Black Hawk akan bertarung paling lama satu hari satu malam sebelum pergi. Kadang-kadang, Zichen akan menunjukkan bahwa dia lemah karena luka-luka serius. Namun, Black Hawk tetap mengabaikannya. Sebelum pergi, tatapan meremehkan di matanya seolah mengatakan bahwa akting Zichen sangat buruk. Zichen menjadi marah dan mulai mengejar. Ia menjadi semakin akrab dengan sembilan kilatan petir. Namun, kenyataan membuktikan bahwa tidak ada yang namanya nomor satu di dunia ini. Yang ada hanya yang lebih baik dan tidak ada yang terbaik. Pada saat yang sama, yang ada hanya yang lebih cepat dan tidak ada yang tercepat. Setidaknya, kecepatan ekstrim Zichen saat ini masih belum mampu mengejar Black Hawk. Ini karena sembilan kilatan petir terakhir melibatkan penggunaan kekuatan ruang. Untuk menampilkan kecepatan sembilan kilatan petir sepenuhnya, Zichen harus mencapai alam nyata. Black Hawk melarikan diri. Zichen sangat marah hingga dia mengumpat. Akhir-akhir ini, dia jelas dalam keadaan pasif. Black Hawk datang dan pergi sesuka hatinya. Hal ini membuat Zichen sangat tidak senang. Tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Zichen bersumpah dalam hatinya lagi. Dia bersumpah setiap kali Black Hawk melarikan diri. Puncak raksasa yang asli kini telah hilang lebih dari setengahnya. Hutan purba di depan gua telah lama hancur dan berubah menjadi sebidang tanah kosong. Sialan. Tunggu saja. Dasar bajingan. Zichen mengumpat dengan marah lagi. Kemudian, dia mengepakkan sayap gunturnya dan mulai melatih kecepatan ekstremnya di ruang terbuka ini, berusaha untuk melangkah lebih jauh. Setengah bulan kemudian, Black Hawk datang lagi dan menghancurkan puncak gunung itu sedikit lagi. Zichen sangat marah hingga berteriak. Setelah kedua belah pihak bertarung dengan sengit selama sehari semalam, Black Hawk yang penuh luka itu pergi dengan anggun. Sebelum pergi, ia masih memandang Zichen dengan jijik. Kali ini, Zichen tidak marah. Setelah melihat Black Hawk pergi, dia tidak terus mengumpat. Ada ekspresi khawatir di wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia ingin meninggalkan tempat ini. Hal ini karena ia menyadari bahwa setelah beberapa pertempuran, kekuatan dan daya tempur Black Hawk telah meningkat pesat. Meskipun ia juga telah meningkat selama waktu ini, dibandingkan dengan Black Hawk, kemajuannya jauh lebih lambat. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah Black Hawk akan benar-benar menerobos alam umum dan mencapai alam roh. Pada saat itu, kekuatan tempur Black Hawk akan meningkat beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Zichen akan benar-benar dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, Black Hawk sangat cepat. Saat itu, Zichen tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia ingin. Zichen sempat berniat untuk pergi, namun ia enggan berpisah dengan rekan tandingnya karena di tengah pertarungan yang sengit ini, ia pun menunjukkan tanda-tanda akan berhasil menembus alam selanjutnya. Dalam dilema ini, setengah bulan berlalu, dan Black Hawk datang lagi. Oleh karena itu, Zichen melesat ke langit sambil membawa pedangnya. Itu adalah pertempuran sengit lainnya. Kali ini, Zichen bertarung dengan sepenuh hati. Keraguannya sebelumnya juga telah sirna. Dia tidak akan pergi. Setidaknya, dia tidak akan pergi sebelum dia menerobos ke alam berikutnya. Adapun Black Hawk yang ingin menerobos ke wilayah berikutnya, mungkin mustahil melakukannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Zichen dan Black Hawk bertarung lebih dari 30 kali setiap setengah bulan. Hampir dua tahun telah berlalu. Dalam dua tahun terakhir, kedua belah pihak menjadi lebih akrab satu sama lain. Kemudian, hampir sulit untuk saling menyakiti. Zichen berada di saat kritis untuk menerobos ke alam berikutnya. Ia berharap Black Hawk akan datang untuk melawannya setiap hari. Ia telah memutuskan bahwa begitu ia menerobos ke tahap akhir alam bumi, ia akan segera pergi. Gemuruh. Gua itu bergetar lagi, dan bebatuan gunung mulai berguling ke bawah. Zichen, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, membuka matanya. Seberkas cahaya melintas di matanya. Itu terjadi lagi. Pedang hitam itu langsung muncul di tangannya. Kemudian, Zichen bergegas keluar dari gua. Seperti yang diduga, dia melihat Black Hawk di langit. Namun, Black Hawk tidak sedang menatap Zichen saat ini. Sebaliknya, ia sedang menatap gunung di samping Zichen. Ekspresinya sangat serius. Kau tidak melakukan ini. Zichen juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat tiga perempat gunung di belakangnya telah terkikis. Gunung itu terus berguncang. Dari dasar gunung, retakan menyebar satu demi satu. Retakan itu menjalar dari bawah ke atas, lalu gunung itu runtuh. Saat gunung runtuh, bebatuan berguling ke bawah. Aura kekerasan menyebar dari dasar gunung. Mengaum. Saat merasakan aura ini, Black Hawk melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Ia mengeluarkan teriakan melengking, yang dipenuhi amarah dan kepanikan. Saat Zichen merasakan aura ini, ekspresinya berubah drastis. Dia berseru dengan suara rendah, binatang roh. 1220. Bumi berguncang, dan aura kuat dari binatang buas tingkat roh dilepaskan. Merasakan aura ini, Zichen terkejut dan sedikit bingung. Dia tidak menyangka akan ada binatang tingkat roh yang tersembunyi di bawah tanah tempat dia menyendiri selama lebih dari 10 tahun. Yang paling terkejut tentu saja elang hitam tingkat jenderal. Setelah merasakan aura ini, ia menjadi marah dan panik. Daerah ini awalnya bukan miliknya, melainkan milik ular piton api. Bertahun-tahun yang lalu, ia datang ke sini untuk bertarung dengan ular piton api dan ingin membunuhnya. Setelah pertarungan, elang hitam menang, tetapi ular piton api tidak mati. Ia terluka parah dan menghilang, jadi ia menggantikan tempatnya. Selama bertahun-tahun, ia akan datang ke sini dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ular piton api telah kembali atau apakah binatang lain telah menempati tempat ini. Namun, ia tidak menyangka bahwa target yang dicarinya itu tersembunyi di bawah tanah. Jelas, setelah bertahun-tahun bersembunyi, kekuatan ular piton api itu menembus dari tingkat umum ke tingkat roh, dan kemudian muncul. Beruntungnya atau sayangnya, hari ini kebetulan adalah hari pertempuran setengah bulan, dan elang hitam datang lagi. Mendesis. Gunung itu runtuh, dan sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Kemudian, kilat merah menyala keluar dari lubang yang dalam dan menuju ke elang hitam. Engah. Petir merah menyala menyambar elang hitam itu dan langsung mengenai dua lubang berdarah di tubuhnya. Darah menyembur keluar. Ketika Zichen melihat bahwa petir merah menyala itu hanyalah lidah ular, wajahnya berubah drastis. Tanpa sadar dia mengepakkan sayapnya dan mundur. Lidah ular itu sendiri sudah sangat kuat. Begitu tubuh asli pihak lain muncul, kekuatan tempurnya secara alami akan lebih kuat. Kepala seukuran gunung kecil menyembul dari lubang yang dalam. Kepala itu berbentuk segitiga dan matanya bahkan lebih besar dari lentera. Sebelum dengan dingin menyapu pandangannya ke elang hitam, ia juga melirik Zichen sebelum benar-benar mengabaikan pihak lain. Lalu, dengan suara gemuruh, tubuh asli ular piton api itu muncul, panjangnya hampir seribu meter. Diabaikan oleh ular piton api, Zichen tidak marah. Sebaliknya, dia sangat senang. Dia telah memutuskan untuk melarikan diri di tengah kekacauan itu. Jelas saja dia tidak bisa ikut serta dalam pertempuran tingkat ini. Karena dia hanya berada di level bumi. Bahkan jika binatang buasnya hanya di level prajurit, sudah agak sulit baginya untuk melawan elang hitam level jenderal. Dia tidak bisa melawan level roh sama sekali. Ledakan. Setelah tatapan dingin ular piton api itu mendarat pada elang hitam itu, ia melepaskan niat bertarung yang kuat. Niat bertarung ini berubah menjadi aura energi besar yang menyebar ke segala arah. Seketika, area di sekitarnya dipenuhi pasir dan batu. Tingkat spiritual, ini benar-benar tingkat spiritual. Melihat kekuatan ruang di permukaan ular piton api, Zichen semakin yakin dengan wilayah pihak lain. Dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Ular piton api membuka mulutnya, dan ekspresinya menjadi jenaka. Ia mendesis pada elang hitam, seolah mengejek elang hitam. Mengaum. Elang hitam itu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Kepanikan di matanya berangsur-angsur menghilang dan ekspresinya menjadi serius. Pada saat yang sama, semangat juang muncul dari tubuhnya. Meskipun mereka berdua adalah binatang buas, elang hitam masih berani bertarung dengan perbedaan satu level. Zichen langsung mengaguminya. Suara mendesing. Setelah memekik, elang hitam mengambil inisiatif menyerang, cakarnya yang dingin dan tajam mencengkram ular piton api. Ular piton api itu mendesis panjang dan ekspresinya menjadi semakin menghina. Ia langsung membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelan elang hitam itu. Siapa yang mengira bahwa kecepatan elang hitam itu akan berhenti tiba-tiba? Kemudian, ia melesat ke samping dengan kecepatan kilat. Setelah menghindari serangan ular piton api, ia berbalik dan terbang ke arah Zichen. Kamu, enyahlah. Melihat elang hitam itu berlari ke arahnya, Zichen yang bersiap untuk melarikan diri menjadi marah. Dia berteriak dengan marah dan menebas elang hitam itu. Pada saat yang sama, dia juga dengan licik berlari ke arah lain. Jelas, target ular piton api itu adalah elang hitam, dan alasan mengapa elang hitam berlari ke arahnya juga karena mengandalkan kecepatannya. Orang ini sebenarnya tidak ingin bertarung, tetapi ingin lari, tetapi ingin menahan Zichen di sini. Zichen tidak bodoh, jadi dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri dari samping. Dia bahkan sengaja berlari mengelilingi ular piton api karena target ular piton api itu adalah dia, bukan dia. Mengaum. Arah pelarian Zichen membuat elang hitam itu sangat marah. Dalam situasi ini, ia sama sekali tidak bisa lolos dari kejaran ular piton api. Kecuali jika ia menyeret manusia, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Ia tidak punya pilihan selain mengejar Zichen. Akibatnya, terjadilah adegan yang sangat lucu. Zichen berlari dengan ular piton api sebagai targetnya, elang hitam mengejarnya, dan ular piton api mengejar elang hitam. Ketiganya membentuk lingkaran. Sialan, targetnya adalah kamu, bukan aku. Zichen mengumpat keras sambil berlari menjauh. Di belakangnya, elang hitam berhenti menangis dan terus mengejar Zichen. Pada saat yang sama, ia juga menghindari serangan ular piton api. Ketiganya terus berlari berputar-putar. Ular piton api itu tidak dapat menahannya lagi karena ukurannya yang besar. Setelah berlari berputar-putar, ia malah merasa pusing. Oleh karena itu, ia marah dan mengubah targetnya menjadi Zichen. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kekuatan ruang untuk menindas elang hitam. Itu satu lawan dua. Swash! Sayap petir di punggung Zichen terus bergetar, dan kecepatannya langsung meningkat hingga batasnya. Dia berubah menjadi beberapa bayangan dan menghindari serangan ular piton api. Pada saat yang sama, kekuatan ruang ular piton api untuk menindas elang hitam juga dipatahkan oleh elang hitam. Raungan, elang hitam itu berteriak. Setelah melepaskan diri dari kekuatan itu, ia mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Peng! Elang hitam yang melarikan diri itu terkena ekor panjang ular piton api dan langsung hancur. Namun, itu hanyalah tiruan. Tubuh aslinya telah bersembunyi di kehampaan dan melarikan diri. Gerakan ini dipelajari dari Zichen. Mendesis! Ular piton api itu marah karena tidak berhasil membunuh manusia atau lawannya. Matanya berkilat marah dan melepaskan kekuatan ruang di sekitarnya. Kemudian, sosok merah menyala terbang ke kejauhan. Kecepatan sosok merah menyala itu jauh lebih cepat daripada elang hitam. Dalam sekejap mata, sosok itu sudah beberapa mil jauhnya. Ketika mendarat, sosok itu adalah ular piton api yang panjangnya hampir 100 meter. Setelah ular piton api terbentuk, ia tidak menyerang elang hitam. Sebaliknya, ia bergerak membentuk busur. Total ada sembilan ular piton api yang muncul. Sembilan ular piton api itu bergerak dalam satu garis, meninggalkan lautan api yang panjang di belakang mereka. Sembilan ular piton api membentuk lingkaran besar. Ruang dalam lingkaran mulai terdistorsi, menciptakan tekanan spasial. Ketika Zichen melihat lingkaran yang dibentuk oleh sembilan ular piton api, pikirannya terguncang. Jelas, ini adalah teknik ular piton api yang kuat. Meskipun tidak seperti ruang di dunia nyata, teknik ini memiliki efek yang luar biasa. Saat lingkaran itu terbentuk, ular piton api menemukan tubuh asli elang hitam itu. Matanya yang dingin menatap ke suatu arah. Elang hitam itu sangat bijaksana. Tubuh aslinya segera muncul. Namun, saat muncul, ia melirik Zichen. Ekspresinya seolah mengatakan bahwa sudah waktunya untuk bergabung. Jika tidak, mereka berdua akan mati. Zichen sangat marah hingga giginya gatal. Dia tidak menyangka akan ditipu oleh seekor binatang buas. Namun, ular piton api itu jelas tidak akan membiarkannya pergi. Ia mungkin akan melawan dengan sekuat tenaga. Tanpa daya, Zichen mengeluarkan tombak jiwa naga. Dia memegang pisau di satu tangan dan pistol di tangan lainnya. Dia bahkan mengenakan sarung tinju jari hitam. Tidak ada jalan lain. Dia harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Membunuh. Zichen meraung. Dia mengerahkan kekuatan kehampaan dan menyerang ular piton api. Raungan naga bergema di saat berikutnya. Jiwa naga berubah menjadi bayangan naga. Kekuatan naga yang besar turun. Melihat jiwa naga, mata ular piton api itu dipenuhi dengan keterkejutan. Zichen telah bergerak, dan Heying juga mengikutinya dari dekat, menyerbu ke arah ular piton api. Ular piton api itu mengayunkan ekornya yang panjang ke arah lang hitam. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit jiwa naga. Bang, elang hitam itu terlempar. Tubuhnya mengeluarkan garis darah di udara. Jiwa naga Zichen juga terluka parah. Ia mundur sambil berteriak. Pisau panjang di tangannya menebas gigi lawannya. Namun, terdengar suara nyaring. Ia juga terlempar. Pertama kali mereka menyerang, satu orang dan satu elang mundur. Kemudian, mereka saling memandang. Tidak peduli dendam apa yang mereka miliki sebelumnya, mereka harus membunuh orang besar ini terlebih dahulu. Bunuh, teriak Zichen lagi. Elang hitam itu mengangguk. Sambil berteriak, pria dan elang itu bergegas menuju ular piton api itu lagi. Ekspresi ular piton api menjadi sangat menghina. Itu adalah serangan yang sama tadi. Kekuatan ruang angkasa menyapu. Swash, swash. Namun, dalam sekejap, tubuh Zichen dan elang hitam memancarkan cahaya. Kemudian, satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi empat. Satu tubuh asli dan tiga dopelganger menyerang ular piton api dari empat arah. Serangan ini jelas di luar dugaan ular piton api. Ia hanya membunuh satu dopelganger Zichen dan satu dopelganger elang hitam. Tiga dopelganger lainnya bergegas ke arahnya. Swash. Tubuh asli dan dopelganger Zichen menikam ular piton api itu dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan maksimal mereka. Of. Namun, hanya tubuh asli yang berhasil menembus pertahanan. Dua dopelganger lainnya bahkan tidak berhasil menembus pertahanan. Pada saat yang sama, mereka hancur oleh kekuatan pantulan. Namun, Zichen yang berhasil menembus pertahanan itu hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh ular piton api itu. Luka itu hampir tidak berarti. Di sisi lain, elang hitam meninggalkan beberapa bekas berdarah pada tubuh ular piton api. Ketika kedua belah pihak mundur lagi, elang hitam menatap Zichen dengan sedikit jijik. Ular piton api itu tentu saja marah setelah ditipu kali ini. Ia sama sekali mengabaikan serangan Zichen. Semua perhatiannya terfokus pada elang hitam. Bagaimanapun, mereka adalah rival lama. Elang hitam masih menjadi ancaman bagi ular piton api. Bunuh. Dengan teriakan ketiga Zichen, pertempuran dimulai lagi. Namun kali ini, api keluar dari tubuh ular piton api itu. Api itu berubah menjadi ular piton api kecil untuk menghalangi Zichen. Selanjutnya, tubuh asli ular piton api itu melawan elang hitam itu. Untuk sesaat, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Of. Elang hitam meninggalkan bekas cakaran di tubuh ular piton api, dan ada beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Luka-lukanya jauh lebih serius daripada luka ular piton api. Adapun Zichen, setelah bertarung cukup lama, dia bahkan tidak bisa membunuh ular piton api kecil. Dia langsung diabaikan oleh semua orang. Itu. Elang hitam itu terlempar lagi. Ia mengeluarkan teriakan melengking. Ia mempertanyakan Zichen. Zichen dapat memahaminya. Ia mempertanyakan Zichen mengapa ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Dia memegang pedangnya dan menyerang lagi. Namun, dia masih seimbang dengan ular piton api kecil itu. Of. Elang hitam kembali terluka parah. Ia terlempar berkali-kali. Ia sama sekali tidak dapat mengalahkan ular piton api. Ular piton api itu tampak sangat bangga. Ia terus mendesis seolah-olah sedang tertawa dan mengejek. Itu. Elang hitam bertanya lagi. Suaranya melemah. Ular piton api itu sama sekali tidak menghiraukan Zichen dan memunggungi Zichen. Ia fokus menghadapi elang hitam itu. Pada saat yang sama, elang hitam itu terluka parah. Ia juga kehilangan kewaspadaannya. Membunuh. Zichen berteriak lagi. Teriakannya sama seperti sebelumnya, tetapi elang hitam itu mendengar makna lain. Matanya berbinar. Pedang hitam di tangan Zichen tiba-tiba berubah menjadi pedang pendek berwarna putih, dan pedang pendek itu tampak seperti gigi. Zichen memegang pedangnya dan mulai memobilisasi dua jenis kekuatan esensi di sekelilingnya. Ini adalah kekuatan esensi yin dan yang. Mereka selalu ada, tetapi mereka biasanya muncul secara terpisah. Mereka hanya akan muncul bersama-sama ketika dia berada dalam situasi putus asa. Kedua jenis kekuatan esensi disuntikan ke dalam pedang itu. Zichen mengayunkan pedang itu dan menebas ular piton api kecil itu. Terima kasih telah menonton!